Ah, keluar dari sini. Tubuh pria raksasa setinggi 100 meter itu bergetar hebat, memancarkan auragram, agung, dan ganas. Puluhan ribu cahaya pedang menembus perutnya seperti sinar dewa dan mekar seperti matahari dan bintang. Angin kencang bertiup, dan awan gelap menderu di langit. Meskipun kekuatan fisik pria raksasa itu luar biasa, dia tidak dapat menahan dampak dari dalam keluar. Detik berikutnya, aura menakutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya keluar dari tubuh pria raksasa itu. Keluar. Raungan menggelegar menyebabkan langit dan bumi sedikit bergetar. Kemudian, dengan ledakan, bang, daging dan darah berceceran di mana-mana, dan hujan merah mengalir di mana-mana. Sebuah lubang berdarah yang lebarnya lebih dari 10 meter meledak di perut raksasa itu. Ususnya tertusuk, dan daging cincang beterbangan ke mana-mana. Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya yang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya, sosok muda yang dikelilingi oleh aura pedang tajam terbang keluar. Apa? Menonton adegan ini, semua manusia usiu yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Tidak ada yang berani melihat pemandangan yang begitu kejam dan berdarah. Melihat cuhen, yang tidak terluka dan menunjukkan ketajamannya yang tak tertandingi, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mungkin orang pertama yang bisa melarikan diri tanpa cedera setelah ditelan oleh manusia raksasa dari klanfang. Mengaum. Kamu pantas mati. Kamu benar-benar pantas mati. Wajah pria raksasa yang marah itu berubah menjadi marah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah, dan lubang berdarah di perutnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luka lain di tubuhnya yang tertusuk energi pedang juga sembuh. Meski ususnya tertusuk, aura pria raksasa itu masih begitu ganas hingga membuat orang merasa takut. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian, dasar kebencian. Mata pria raksasa itu dipenuhi dengan kekejaman yang ganas. Tanpa menunggu lukanya pulih sepenuhnya, dia langsung mengangkat sabit raksasa dewa kematian dan menebas Chuhen. Menghadapi pria raksasa fangklan yang seperti gunung, Chuhen berdiri dengan bangga di udara. Pakaiannya berkibar di gelombang udara yang kuat, dan cahaya ungu iblis menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura yang transcendent dan mendominasi. Ledakan. Tanpa menunggu sabit raksasa lawan menebas, gelombang api ungu yang sebanding dengan tsunami vulkanik tiba-tiba meletus dari tubuh Chuhen. Detik berikutnya, bayangan naga api iblis yang sangat besar terbang keluar. Api iblis pembakaran senyap, pemusnahan. Mengaum. Kekuatan ganasnya mengguncang langit dan menyebabkan langit kehilangan warnanya. Wajah semua orang diwarnai ungu. Naga raksasa berwarna ungu menyala itu seperti binatang purba yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia berlari menuju sabit besar milik klan Liao. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan sebanding dengan semburan gunung segera menyapu langit di atas wind soaring origin. Energi yang sangat besar dan menakutkan itu seperti bola api besar yang meledak darinya, dan lingkaran cahaya ungu yang indah menyapu ke segala arah. Seluruh langit di atas reruntuhan kota kuno mengalami distorsi. Angin kencang sedingin es menimbulkan gelombang dahsyat yang melonjak menuju raksasa klan Fang. Bang. Tria dari klan Liao merasa seperti terkena meteor. Seiring dengan api iblis ungu yang menyebar dengan liar, tubuh besarnya, yang tingginya lebih dari seribu kaki, terlempar ke belakang. Setegup darah muncrat dari mulutnya. Luka di tubuhnya yang belum sembuh total terbakar hitam oleh api iblis. Momentum yang luar biasa itu menekan, dan pria dari klan Liao menyusut dengan cepat. 200 meter, 100 meter, 50 meter, 30 meter. Dalam sekejap mata, dia kembali ke ukuran normalnya. Laju pertarungan antara keduanya sangat cepat. Di kejauhan, banyak manusia, wu siu, semuanya tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk beberapa saat. Saat terbang mundur, luka pada pria dari klan Liao mulai sembuh. Dia menyeringai kejam, bibir merah dan gigi putihnya tampak garang. Tut, tut, kamu tidak bisa membunuhku. Menyerah saja. Namun, begitu dia selesai berbicara, suara angin kencang langsung terdengar. Chu Hen langsung meninggalkan tempatnya dan mengejar pria dari klan Liao seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sudah lima menit, mata Chu Hen bersinar dengan cahaya ungu. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia berteriak dengan dingin, karena apa yang aku katakan sebelumnya, hari ini, aku, Chu Hen, akan mengambil nyawamu. Ambil. Kata-kata yang dingin dan tidak berperasaan ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, pedang ki di luar tubuh Chu Hen dengan cepat mengembun menjadi cahaya pedang hitam pekat di depannya. Swash, cahaya pedang yang tajam terbang keluar dan terbelah menjadi empat, berubah menjadi empat bayangan pedang padat yang menebas keempat anggota tubuh pria klan Liao. Energi pedang merobek udara, dan energi pedang sangat mengejutkan. Pupil pria dari klan Liao menyusut dengan hebat. Tanpa ada waktu untuk menghindar, keempat bayangan pedang itu langsung menembus anggota tubuhnya. Merasa. Suara senjata tajam yang menembus daging menembus gendang telinga, semua orang. Murid semua orang menyusut dengan keras. Dalam sekejap, seluruh ruangan tampak melambat. Semburan darah berceceran di udara. Tangan dan kaki pria dari klan Liao benar-benar terbang dan dipotong oleh Chu Hen di tempat. Ah! Setelah kehilangan anggota tubuhnya, pria dari klan Liao tampak lebih ganas dan menakutkan. Tangan kanannya yang terpotong masih memegang sabit kematian. Namun, tepat setelah itu, Chu Hen bergerak dan mengulurkan tangan untuk menangkap sabit kematian yang telah dibuang. Mengangkat sabit itu tinggi-tinggi di udara, dia segera muncul di depan pria dari klan Liao. Mata ungu dinginnya penuh dengan penghinaan dan kesembronoan. Selamat tinggal, aku tidak akan mengirimmu pergi. Suara mendesing. Cahayanya sangat terang hingga melukai mata. Ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi wajah pria dari klan Liao. Tidak. Merasa. Darah berceceran saat sabit tajam itu membentuk busur cahaya indah di udara. Kemudian, sebuah kepala bundar terbang keluar. Aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuh Chu Hen. Dia sekali lagi mengangkat deat sekite dan mengayunkannya ke bawah. Tubuh yang kehilangan anggota badan dan kepalanya sekali lagi dipotong menjadi dua bagian. Darah dan organ dalam yang rusak berterbangan kemana-mana. Adegan berdarah dan kejam itu berdampak pada saraf penglihatan semua orang. Pada saat ini, apa yang disebut, spesies yang tidak bisa dibunuh, benar-benar terkoyak oleh Chu Hen dan mati tanpa mayat utuh. Terkejut. Kejutan mutlak. Semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Pada saat ini, Chu Hen, yang memegang sabit kematian, lebih seperti dewa kematian dari sembilan kataan raka. Bahkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dikejauhan begitu ketakutan sehingga mereka bersujud di tanah, mengeluarkan geraman pelan. Orang-orang Gunung Kongliu juga tercengang. Masing-masing dari mereka berdiri terpaku di tanah, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Ini terlalu kejam. Memang benar, hanya dalam waktu setengah cangkir teh, Chu Hen telah membunuh seorang ahli di alam dunia yang mendalam. Ini adalah kecepatan yang menantang surga. Pekikan. Pada saat yang sama, teriakan elang yang keras dan jelas terdengar. Sepasang sayap bayangan yang mempesona terbang melintasi langit, seperti pesawat ulang-alik yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun, langsung menuju ke arah dan Zen mendesis. Aurora yang mempesona terbang melewatinya. Pada saat berikutnya, kelompok ular piton beracun yang menjerat dan Zen semuanya dipotong menjadi beberapa bagian. Sayap emas itu berputar ke belakang dan berubah menjadi elang surgawi cakar emas yang agung. Bang. Setelah itu, tubuh dan Zen bersinar dengan cahaya kemasan, dan bagian ular piton yang menjerat tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Dan Zen had also escaped. Orang-orang dari gunung Kongliu sangat gembira. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Cilian Chong dari klan ular surgawi. Ini adalah pembalikan yang mengejutkan. Dengan kematian pria dari klan Liao, Cilian Chong sudah berada dalam situasi berbahaya. Berdengung. Namun, di detik yang sama ketika dan Zen melepaskan diri, tubuh Cilian Chong tiba-tiba meletus dengan momentum megah seperti tsunami dan tanah longsor. Angin dingin yang menusup tulang menyapu daratan, dan langit diselimuti cahaya abu-abu. He he. Sudut mulut Cilian Chong membentuk lengkungan yang dingin dan kejam, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi mata ular vertikal. Terima kasih telah menyingkirkan orang barbar itu untukku. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Tidak baik. Wajah orang-orang gunung Kongliu memucat. Orang yang sebenarnya diincar oleh Cilian Chong adalah Cuhan. Berdengung. Seluruh langit tampak berguncang dengan gelisah, dan sejumlah besar cahaya abu-abu berkumpul. Dalam sekejap, di langit di atas Cilian Chong, bayangan ganas seekor piton pemakan langit tiba-tiba muncul. Langit menjadi gelap, dan tekanan yang tak tergoyahkan dan menakutkan menyelimuti seluruh langit. Tubuh piton pemakan surga itu seperti gunung. Itu seperti naga melingkar yang melayang di langit. Sepasang murid sedingin es menatap Cuhan, yang berada di depannya. Aura berbahaya yang pekat menyapu ke bawah. 662. He he, inilah saat yang kutunggu-tunggu. Tawa dingin menggema dari mulut Cilian Chong. Aura dingin yang tak ada habisnya memenuhi langit, langsung menyelimuti seluruh wilayah surgawi. Langit menjadi gelap, dan langit kehilangan warnanya. Melihat piton raksasa pemakan langit yang ganas di langit di belakang Cilian Chong, semua orang yang hadir merasakan tekanan seperti gunung. Piton raksasa pemakan langit itu berukuran sebesar gunung, seperti naga melingkar yang ganas. Pupil vertikalnya yang dingin menatap Cuhan dengan acu-ta-acu, seolah-olah sedang melihat orang mati. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba memahami maksud Cilian Chong. Cuhan membunuh seorang ahli Fang, jadi yang ingin dilakukan Cilian Chong adalah membunuh Cuhan. Baginya, selama dia menyingkirkan Cuhan, dan Zen, Sulang, Fukin, dan yang lainnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tanpa ragu-ragu, Cilian Chong langsung membuat jurus pamungkas ini. Gemuruh. Gelombang angin dan kilat melonjak. Dalam sekejap, piton raksasa pemakan langit, yang sebanding dengan binatang dewa kuno, menukik ke bawah seperti pelangi yang mengejutkan menuju Cuhan. Tekanan yang mengerikan itu seperti gelombang yang mengamuk, seperti tsunami, mengguncang langit dan bumi serta mengguncang sembilan langit. Kemana pun hantu piton lewat, ruang akan terdistorsi. Ekspresi semua orang di gunung kun liu berubah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, pada saat kritis ini, aura mengerikan dan agung muncul di sisi lain langit tanpa peringatan apapun. Ditemani oleh momentum pasukan yang luar biasa, ribuan sinar kemasan yang menyelaukan melonjak ke arah mereka seperti matahari yang mekar. Apa itu? Semua orang yang hadir terkejut. Dalam sekejap, di dalam gelombang cahaya kemasan, bayangan tikus raksasa yang panjangnya ratusan meter benar-benar muncul. Itu adalah makhluk besar yang tampak seperti musang, tetapi bulunya berwarna emas cerah. Di mulutnya yang sedikit terbuka, terlihat dua gigi seri besar setajam guilotin. Dibandingkan dengan perasaan suram dan lemah yang biasanya diberikan tikus, tikus raksasa ini benar-benar berbeda. Ia memberikan perasaan bahwa ia memancarkan aura yang mengejutkan. Gemuruh. Dia tidak memberikan waktu untuk berpikir, dan dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk pulih. Tikus raksasa itu menyapu gelombang kekuatan yang dahsyat dan menakutkan dan bertabrakan dengan piton raksasa pemakan langit di bawah tatapan kaget semua orang. Bang! Piton raksasa abu-abu, tikus surgawi emas. Begitu keduanya bertabrakan, tabrakan yang menghancurkan bumi terjadi. Lingkungan sekitar berguncang, dan langit serta bumi menjadi kacau. Tanda-tanda cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit sebagai akibat dari awan jamur besar yang merupakan campuran emas dan abu-abu melesat ke langit, dan hampir menembus lubang di langit. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang datang? Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang sangat tercengang. Bahkan Cuhen terkejut, merasa sangat terkejut. Gemuruh. Gelombang kejut berlapis-lapis menyebar ke segala arah seperti riak di permukaan air, menimbulkan kekacauan aliran udara dan angin kencang dalam radius puluhan mil. Wu Siu dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya mundur. Cuhen dan Ci Lian Chong, yang paling dekat dengan area di mana kedua kekuatan bertabrakan, juga terbang kembali dengan cepat. Berengsek. Wajah Ci Lian Chong menjadi gelap, dan mata ular vertikalnya memancarkan rasa dingin yang kuat. Tidak ada peluang kedua setelah serangan pertama gagal. Jika dia ingin membunuh Cuhen lagi, itu hampir mustahil. Terutama orang misterius yang tiba-tiba muncul, dia pasti ahli di alam dunia yang mendalam. Situasinya tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk kembali. Segera, mata Ci Lian Chong berkilat dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Kelan ular surgawi akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kami akan melunasi hutang ini di masa depan. Setelah mengatakan ini, tubuh Ci Lian Chong bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, dan terbang menjauh. Dalam sekejap, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Cuhen tidak berniat mengejarnya. Sebaliknya, dia, bersama yang lainnya, menatap ke langit yang bersinar dengan cahaya kemasan. Siapa ini? Kenapa dia membantuku? Dengeng dengungan. Segera, cahaya kemasan yang melonjak dengan cepat menyatu seperti ikan paus yang menghisap air. Dalam cahaya kemasan, sosok muda dengan temperamen lembut secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Orang itu memandang Cuhen, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Cuhen, sudah lama tidak bertemu. Sebuah suara familiar keluar dari mulut orang tersebut. Cuhen mengangkat alisnya, dan matanya menunjukkan sedikit kejutan. Dia tanpa sadar berteriak, kakak senior Hao Xi. Hao Xi. Teman pertama yang dibuat Cuhen ketika dia meninggalkan kota hujan terbakar dan pergi ke kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam penilaian gedung bela diri. Sebelumnya, Hao Xi berada di Akademi Bulan Cerah, dan kemudian karena hubungannya dengan Cuhen, dia masuk ke prefektur Tensei. Namun, pihak lain tidak tinggal di prefektur Tensei selama beberapa hari. Ketika dia pergi berlatih, dia secara tidak sengaja bertemu dengan pencuri terkenal dari Provinsi Seratus Kerajaan, pencuri tikus yang saleh. Sekilas pencuri tikus gadli menemukan bahwa Hao Xi memiliki batas garis keturunan yang sama dengan pihak lain. Tikus pencuri, disingkat, tubuh suantikus surgawi. Di bawah bujukan pencuri tikus gadli, Hao Xi akhirnya memutuskan untuk pergi bersama pihak lain. Namun, setelah dia pergi tahun itu, tidak ada kabar tentang Hao Xi. Dia berpikir akan sulit untuk bertemu dengannya lagi di kehidupan ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, dia akan bertemu Hao Xi di sini, dan pada kesempatan seperti itu. Haha, sepertinya kamu masih mengingatku. Hao Xi menyeringai, dan sepasang mata kecilnya masih memberikan perasaan baik kepada orang-orang. Kemudian, sosok Hao Xi bergerak, dan bersama dengan Chu Han, mereka turun dari langit. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku, Chu Han, melupakan seorang teman? Keduanya sedikit heboh bisa bertemu teman lama di tempat asing. Ketika mereka berada di dinasti Saint Star, Chu Han memperlakukan Hao Xi sebagai saudara. Saat itu, mereka bertiga tinggal satu atap dengan Mu Feng, bahkan mereka banyak melontarkan lelucon. Senang bertemu denganmu. Hao Xi dan Chu Han berjabat tangan. Setelah sekian lama berpisah, mereka cukup terkejut. Ketika Dan Zen, Su Lang, Fu Qin, dan orang-orang gunung Kun Liu lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Tampaknya mereka adalah teman dan bukan musuh. Penjaga di hati mereka juga menghilang dengan tenang. Adapun manusia Wu Xi lain di dekatnya, mereka juga saling memandang beberapa kali, dan kemudian diam-diam mundur. Tujuan orang-orang itu adalah memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh manfaat darinya. Namun, Ria dari klan Fang telah mati, dan Chi Lian Cong dari klan Ular Surgawi telah melarikan diri. Sekarang Chu Han memiliki penolong yang begitu kuat, sangat mustahil bagi yang lain untuk bersaing memperebutkan token hitam kuning langit dan bumi. Jadi, pergi tanpa sepatah kata pun adalah pilihan terbaik yang bisa diambilnya. Kemudian, penduduk gunung Kun Liu mendarat di tanah satu demi satu. Saudara senior Hao Xi, ini adalah teman-temanku. Ini adalah murid gunung Kun Liu, dan keduanya adalah teman kita dari negara seratus kerajaan. Chu Han memperkenalkan Ki Teng dan Lu Qi secara terpisah. Hao Xi menganggup dengan sopan dan tersenyum. Halo, namaku Zhou Hao. Kamu bisa memanggilku, Hao Xi, seperti yang dilakukan Chu Han. He he, mirip sekali. Hua Sui tersenyum nakal. Haha, itulah yang dikatakan semua orang. Hao Xi tidak marah. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak dia masih muda. Menurutnya, memanggilnya dengan nama panggilannya lebih intim daripada memanggilnya dengan namanya. Mereka hanya memperkenalkan diri satu sama lain dan mengenal satu sama lain. Namun, kawasan sekitarnya masih sangat kacau. Banyak binatang iblis berkumpul, mengamati mereka dengan iri. Bagaimanapun, Chu Han dan yang lainnya memiliki banyak buah seribu binatang, yang membuat mereka gelisah. Ini bukan tempatnya untuk ngobrol. Ayo pergi dulu, kata Danzen. Oke. Semua orang mengangguk setuju. Hua Sui menunjuk ke arah sabit malaikat maut di tangan Chu Han dan berkata, mengapa kamu masih menyimpan ini? Membuangnya. Chu Han mengangkat alisnya sedikit. Kamu sangat boros. Bagaimanapun, ini adalah artefak bijak. Bagus untuk menjualnya demi uang. Semua orang tercengang dan mau tidak mau melihat sabit itu beberapa kali lagi. Sejujurnya, dream rappers kita ini cukup mendominasi dan tajam. Ia memiliki kekuatan pencegah yang kuat dalam hal kekuatan tempur. Saat budidaya Chu Han semakin kuat, tombak penghukum iblis dan gigi tanpa batas secara bertahap tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Mutiara jiwa bintang Dube dan pedang Giyokran keduanya agak istimewa, dan tidak cocok untuk menghadapi pertempuran biasa. Sabit dewa kematian ini sangat cocok untuk Chu Han. Sebelum aku menemukan senjata baru, aku akan menggunakannya terlebih dahulu. Hua Sui semakin terdiam. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Aku belum pernah melihat bandit sepertimu. Mengapa kamu tidak mengambil peralatan penyimpanan biadab itu? Itu benar. Jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan lupa. Aku ingin tahu apakah orang biadab itu telah mengumpulkan orde kuning mistik langit dan bumi. Setelah itu, Chu Han berbalik dan mencari anggota tubuh pria dari klan Fang yang patah di reruntuhan di depan. Segera, dia menemukan gelang penyimpanan yang tampak kuno di salah satu lengannya. Semua orang berkumpul dengan penuh harap. Pria dari klan Fang relatif kuat. Dengan kemampuannya, dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan orde kuning mistik langit dan bumi. Perasaan ilahi Chu Han memasuki gelang untuk mencari hati semua orang berdebar-debar. Mereka saling menatap dalam diam. Apa yang ada di dalam itu? Hua Sui adalah orang pertama yang bertanya dengan tidak sabar. Lebih dari 30 buah wanshu, lebih dari 10 teknik seni bela diri, 3 senjata. Chu Han mendaftarkannya satu persatu seolah-olah dia sedang melaporkan hidangannya. Apa lagi? Tidak ada lagi. Juga, suara Chu Han berhenti sejenak sebelum dia mengeluarkan kata-katanya. Senyuman hangat muncul dari sudut mulutnya saat dia berkata, ini. Cahaya putih terang menyala. Pelat besi emas gelap tiba-tiba muncul di tangan Chu Han. Piring itu seukuran telapak tangan. Itu diukir dengan pola awan api. Satu sisi diukir dengan kata, ketertiban, dan sisi lainnya diukir dengan kata, bumi. Wow. Dalam sekejap, mereka merasa nyaman baik secara fisik maupun mental. Itu adalah tatanan bumi. Semua orang terkejut. Akhirnya, mereka memperoleh beberapa keuntungan. Dan Chu Han bahkan lebih bahagia. Dia telah memperoleh, Orde Mistik, di Menara Kuno. Oleh karena itu, dia telah memperoleh dua perintah kuning mistik langit dan bumi hari ini. Bersama dengan Buah Wanshu dan Sabit Kematian, perjalanan ke sumber Feng Siang ini membuahkan hasil. Setelah beberapa saat, elang hitam bersayap merah dan naga jahat Si Yan melebarkan sayapnya dan terbang dengan cepat lagi. Mereka secara bertahap meninggalkan reruntuhan kota kuno. Tanpa diragukan lagi, suasana hati semua orang jauh lebih santai dan gembira dibandingkan saat mereka berada di danau naga beracun. Reuni Chu Han dan Hauzi juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Keduanya duduk berhadapan di belakang naga jahat Si Yan dan mengobrol dengan gembira. Kaka senior Hauzi, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kamu telah banyak berubah, kata Chu Han sambil tersenyum. Hauzi tersenyum, kamu juga. Kemana saja kamu selama ini? Di mana pencuri senior? Guru pergi berkeliling dunia setengah tahun yang lalu. Setelah kami meninggalkan dinasti bintang suci, saya mengikuti guru kemanapun. Dia memperlakukan saya seperti keluarga. Dia mengumpulkan semua jenis harta untuk memperkuat garis keturunan saya. Sampai setengah tahun yang lalu, ketika aku menerobos ke alam dunia yang mendalam, dia menyuruhku keluar sendiri dan tidak bergantung padanya lagi. Hauzi berkata perlahan. Dia sudah menjadi murid pencuri tikus. Ketika dia berbicara tentang pencuri tikus, wajahnya penuh rasa hormat. Bisa dibayangkan betapa banyak yang telah dilakukan pencuri tikus yang saleh untuknya selama beberapa tahun terakhir. Chu Han mengangguk sambil menghela nafas, kamu membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan dinasti bintang suci. Tidak ada yang tahu bahwa di dinasti bintang suci, Hauzi dianggap sebagai sampah. Dia seperti pesuruh di rumah bela diri tingkat tinggi. Siapa sangka sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, dan sungai mengalir ke barat selama 30 tahun. Tikus saat ini telah menjadi eksistensi yang dijunjung oleh banyak orang di provinsi seratus negara. Dari segirana, dia telah melampaui Chu Han. Tentu saja, alam tetaplah alam. Pria dari klan Liao juga berada di alam dunia yang mendalam, tapi dia dibunuh oleh Chu Han dalam waktu kurang dari lima menit. Tidak peduli apa, Chu Han dengan tulus senang karena Hauzi bisa meraih prestasi hari ini. Kakak senior Hauzi, apakah kamu juga di sini untuk mengumpulkan perintah hitam kuning langit dan bumi? Ya, tikus mengangguk. Setelah guru pergi, saya berkeliling. Kemudian, saya mendengar berita tentang orde hitam kuning langit dan bumi yang dilepaskan. Oleh karena itu, saya secara tidak sengaja datang ke wilayah kemenangan timur. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Jika itu masalahnya, ikutlah dengan kami. Begitu dia mengatakan ini, mata orang-orang dari Gunung Kunliu berbinar. Kekuatan yang ditunjukkan Hauzi barusan tidak lebih lemah dari Chi Lian Chong dari klan ular surgawi. Jika dia bergabung dengan mereka, kekuatan tim secara keseluruhan akan meningkat pesat. Hauzi tersenyum dan tidak menolak. Kemudian, keduanya berbicara tentang masa lalu dan orang-orang tua dari dinasti Bintang Suci. Bagaimana kabar Mu Feng sekarang? Tanya Hauzi. Selain Cu Hen, orang yang paling dikenal tikus adalah Mu Feng. Pada saat itu, mereka berdua adalah sepasang, badut, di rumah bela diri Bintang Surgawi. Setiap dua atau tiga hari, mereka akan menimbulkan masalah yang membuat seseorang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Yang membuat Cu Hen terdiam adalah ketika Mu Feng mendorong Hauzi untuk mencuri pakaian dalam siswi. Setiap kali dia memikirkan si idiot itu, dia akan tertawa lama. Namun, Cu Hen menghela nafas dan berkata, sesuatu terjadi di pavilion pedang surgawi tempat Mu Feng berada. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresinya yang tidak tepat, Hauzi sedikit mengernyit. Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu sendiri di masa depan jika aku punya kesempatan. Cu Hen tidak ingin merusak suasana hati semua orang saat ini. Bagaimanapun, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Apalagi yang lain tidak mengenal Mu Feng. Tidak masalah jika berbicara dengan Hauzi sendirian di masa depan. Hauzi menganggup dan tidak bertanya lagi. Oh iya, Cu Hen. Hauzi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Apakah Nona Ye Yao juga ada di prefektur kemenangan timur? 663. Oh iya, Cu Hen. Apakah Nona Ye Yao juga datang ke wilayah timur kemenangan? Kata-kata santai Hauzi menyebabkan tubuh Cu Hen gemetar tak terkendali. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menatap pihak lain dengan tidak percaya. Apa? Apa katamu? Perubahan emosi Cu Hen yang tiba-tiba tidak hanya menyebabkan Hauzi bingung, tetapi juga orang-orang dari Gunung Kunliu. Apa yang sedang terjadi? Saat dia menghadapi pria dari klan Fang dan Chi Lian Chong dari klan Ular Langit, Cu Hen tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Memainkan sitar, Hua Sui dan gadis-gadis lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka pernah mendengar nama, Ye Yao. Sebelumnya, ketika aliansi jenderal baru saja dibentuk, Cu Hen meminta Long King yang memasang pengumuman untuk mencari Ye Yao. Karena Ye Yao juga, keberangkatan Cu Hen ke Gunung Kunliu tertunda beberapa hari. Meskipun mereka belum pernah melihat Ye Yao yang mereka berdua bicarakan, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dia jelas merupakan orang yang cukup penting bagi Cu Hen. Kamu melihat Yao kecil, di mana dia sekarang? Emosi Cu Hen jelas berfluktuasi saat dia menatap wajah Hauzi yang sedikit bingung. Apa yang salah? Apakah Nona Ye Yao menghilang? Iya. Cu Hen menghela nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Lalu ia berkata dengan suara serius, Yao kecil telah meninggalkan dinasti Bintang Suci selama beberapa tahun. Aku baru mengetahui hal ini sebelum aku datang ke wilayah Timur Kemenangan. Di mana kau melihatnya? Bagaimana kabarnya sekarang? Jadi begitu. Hauzi menenangkan dirinya dan menjawab, saya tidak yakin apakah orang itu adalah Nona Ye Yao. Saya hanya merasa dia terlihat sedikit mirip. Meskipun Cu Hen dan Hauzi sama-sama berasal dari dinasti Bintang Suci. Tapi sejujurnya, Hauzi tidak terlalu mengenal Ye Yao. Dia hanya mengenalnya dan bertemu dengannya beberapa kali. Selain itu, mereka tidak banyak bicara. Oleh karena itu, nada suara Hauzi juga sedikit mencurigakan. Namun, untuk beberapa alasan, Cu Hen yakin bahwa orang yang dia bicarakan kemungkinan besar adalah Ye Yao. Bagaimanapun juga, provinsi seratus kerajaan tidak terlalu besar. Berita tentang Cu Hen menghancurkan dinasti Bintang Suci menimbulkan sensasi di seluruh prefektur. Jika Ye Yao berada di negara seratus negara, mustahil baginya untuk tidak kembali ke ibu kota kekaisaran. Kalau begitu, kemungkinan besar Ye Yao telah meninggalkan benua seratus negara. Ceritakan lebih banyak tentang situasi yang Anda hadapi, kata Cu Hen. Hauzi mengangguk sedikit. Saat itu, saya baru saja keluar dari peristirahatan di pegunungan yang dalam. Saat hendak berangkat, tanpa sengaja saya melihat sesosok tubuh di puncak gunung. Dia berada cukup jauh dari saya. Dari jauh, dia terlihat mirip dengan Nona Ye Yao. Apakah kamu tidak memanggilnya? Aku ingin. Tapi sekelompok pria berbaju hitam datang dari belakang. Lalu, dia pergi bersama mereka. Jawab Hauzi tanpa ragu. Karena dia tidak paham dengan situasinya, dia tidak berani menunjukkan dirinya. Laki-laki di baju hitam. Mendengar tiga kata ini, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Laki-laki berbaju hitam itu auranya agak dingin, mereka pasti bukan orang baik. Saya rasa Nona Ye Yao tidak bersama mereka, jadi saya pikir saya salah orang dan tidak terlalu memperhatikannya. Dalam keadaan normal, jika dia melihat seseorang yang dia kenal, dia biasanya akan mengikuti mereka sampai akhir. Hauzi menganggapnya sebagai permintaan maaf dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Cu Hen di sini. Hauzi sedikit bingung, jadi dia bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Ye Yao telah hilang begitu lama. Mungkin dia Yao kecil, gumam Cu Hen pelan. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Hauzi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Cu Hen, orang misterius yang mirip Nona Ye Yao sangat kuat. Basis budidayanya kemungkinan besar berada di atas milik saya. Oh. Juga, auranya bahkan lebih dingin daripada pria berbaju hitam itu. Bahkan aku bisa merasakan kedinginan saat itu. Basis budidaya yang kuat, aura dingin. Inilah yang paling membuat Hauzi bingung. Dulu di dinasti bintang suci, meskipun Ye Yao berbakat, basis budidayanya rata-rata, dan dia masih muda. Sulit membayangkan bahwa dia telah berubah begitu banyak hanya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, Hauzi semakin curiga. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Cu Hen terdiam. Namun, gelombang mengerikan telah muncul di hatinya. Dalam benaknya, orang misterius berpakaian hitam yang diatemui di kota Haiti tiba-tiba muncul. Setelah pihak lain membunuh puluhan orang, saat dia berbalik dan pergi, Cu Hen dengan jelas merasakan bahwa sosok pihak lain memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan. Yang paling mengejutkan Cu Hen adalah pria berbaju hitam telah menguasai kekuatan yang mirip dengan kekuatan Tai Chi Yin Yang. Dan Cu Hen terutama ingat bahwa pada malam Wei Qingfan terbunuh di dinasti Bintang Suci. Ada perubahan aneh pada tubuh Ye Yao. Sebuah kekuatan misterius dan dahsyat meledak dari tubuhnya, terutama matanya, yang berubah menjadi diagram Tai Chi Yin Yang. Belakangan, Cu Hen mengaitkannya dengan mutasi pada garis keturunan Ye Yao. Namun, hal ini belum pernah diverifikasi. Apakah rangkaian peristiwa ini suatu kebetulan? Atau apakah memang ada hubungannya? Mungkinkah pria misterius berbaju hitam yang membunuh patu alu di kota Haiti adalah Ye Yao? Tetapi jika itu adalah Ye Yao, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Adegannya terlalu kacau. Apakah dia tidak melihatnya? Satu demi satu pertanyaan memenuhi hati Cu Hen, tapi dia merasakan sakit kepala. Kegembiraan mendapatkan dua token kuning langit dan bumi sepertinya hilang dalam sekejap. Dalam benak Cu Hen, segala macam suara dan senyuman Ye Yao di masa lalu muncul. Apakah gadis murni dan lugu yang baik hati seperti selembar kertas putih itu benar-benar mengalami kecelakaan yang tak terbayangkan? Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Setelah berpikir sebentar, Cu Hen tidak memikirkannya lagi. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berpikir, mungkin Yao kecil sudah kembali ke dinasti bintang suci. Setelah masalah ini selesai, aku akan mencari waktu untuk kembali ke negara seratus kerajaan. Segera, mata Cu Hen berbinar kembali. Melihat ini, semua orang sedikit lega. Tampaknya masalah ini tidak terlalu mempengaruhi hati Cu Hen. Ini yang terbaik. Lagi pula, ada lebih banyak kesulitan yang menunggu mereka di depan mereka. Mereka harus menyatukan diri setiap saat. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Cu Hen memandang dan Zen yang berada di belakang elang hitam bersayap merah. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan sinar tekad muncul di matanya. Kota Changhai. Mata Qin, Qi, Su, dan yang lainnya berbinar, dan mereka semua menunjukkan keterkecutan. Kota Changhai adalah kota komprehensif yang relatif besar di negara bagian timur kemenangan. Kota ini terhubung dari utara ke selatan, dan terletak di jalur perdagangan. Penduduknya juga makmur dan padat. Saat kami melakukan misi di dulu, kami sering pergi ke kota Changhai untuk menanyakan informasi. Seharusnya kita bisa membeli informasi mengenai token kuning langit dan bumi di sana. Su Lang menjelaskan kepada Cu Hen. Selain itu, kota Changhai adalah salah satu cabang terpenting kamar dagang kian utara, tambah lingtao. Kamar dagang kian utara, Cu Hen sedikit terkejut. Iya, kamar dagang kian utara adalah kamar dagang yang relatif terkenal di negara bagian timur kemenangan, dan juga merupakan salah satu badan intelijen terbesar. Lutua yang terbunuh di kota Haiti adalah wakil presiden kamar dagang kian utara perdagangan. Jadi begitu. Mata Cu Hen sedikit menyipit. Ia tak perlu berpikir panjang untuk mengetahui bahwa kota Changhai pasti dipenuhi orang-orang dari berbagai kekuatan. Namun, tugas mengumpulkan token kuning langit dan bumi baru setengah selesai, dan mereka masih harus menghadapinya. 664. Kota Changhai Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari, Cu Hen, orang-orang dari gunung Kun Liu, dan teman lamanya, Tikus, yang telah lama bertemu kembali dengannya, tiba di kota besar tempat banyak orang berkumpul. Karena tidak ada tempat untuk memarkir binatang iblis, Cu Hen dan Dan Zen memerintahkan naga jahat Sian dan elang hitam bersayap merah untuk berburu makanan dan beristirahat di hutan di pinggiran kota. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki kota Changhai. Kota Changhai yang ramai penuh dengan orang. Jalanan lebar dipenuhi orang yang datang dan pergi. Selain warga lokal, banyak juga warga luar. Ada penjahat bercampur dengan orang jujur. Jelas sekali, mereka semua ada di sini untuk token kuning mistik langit dan bumi. Ayo ke stasiun kurir dulu. Kata Dan Zen. Cu Hen menganggupkan kepalanya. Sebagai perbandingan, pengalaman Dan Zen dalam keluar sangat banyak, dan kemampuannya dalam menjalankan misi melebihi kemampuannya. Pihak lain tahu bagaimana menggunakan berbagai saluran untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Kota Changhai sangat besar. Hua Sui dengan gembira berjalan di depan, melompat dan melompat. Mata besarnya penuh rasa ingin tahu. Dari waktu ke waktu, dia menyentuh sesuatu di sana-sini, menyebabkan para pedagang di kedua sisi jalan mengeluh. Mengapa dia menyentuh sesuatu jika dia tidak menjualnya? Melihat ini, semua orang menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah beberapa saat, Dan Zen membawa mereka ke suatu tempat bernama, Gas Manor. Ini jelas merupakan stasiun relay termewah yang pernah mereka lihat. Gedung pencakar langit yang mewah berdiri tegak di istana yang megah. Halaman depannya luas. Di taman, ada bebatuan, pavilion, pavilion tepi sungai, dan lainnya. Bahkan rumah para bangsawan pun tidak akan semewah ini. Ada banyak master yang tinggal di sini. Begitu mereka memasuki halaman, Hausi berkata dengan suara yang dalam. Chu Hen menyipitkan matanya. Memang ada banyak aura kuat yang tersembunyi di istana ini. Jelas sekali, banyak master dari kekuatan berbeda berkumpul di sini. Para tamu yang terhormat, apakah Anda memerlukan bantuan? Segera, seorang pria parubaya berpakaian seperti pramugara datang dengan hormat dengan senyum profesional dan sederhana di wajahnya. Dan Zen mengeluarkan keping kristal glamor dan menyerahkannya. Pria parubaya itu mengambilnya dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia mengembalikannya ke Dan Zen dengan kedua tangannya. Oh, ini Tuan San dari Sekte Kun Liu. Silakan masuk. Segera, dibawah bimbingan pria parubaya, semua orang datang ke Wisma mandiri. Lingkungan Wisma ini sangat unik. Taman unik itu ditanami tanaman berwarna-warni, dan semuanya merupakan spesies langka dan berharga. Ada lebih dari selusin kamar di Wisma itu. Pintu setiap kamar terbuka, dan cahaya di dalamnya terang. Dari utara hingga selatan, terlihat perabotan sederhana namun elegan di dalamnya. Wow, kakak senior San Zen sangat tersanjung. Dia membawa kita untuk tinggal di tempat yang bagus segera setelah dia tiba. Hua Sui berkata dengan suara rendah. Sulang, yang berdiri di samping, menganggapnya agak lucu. Dia menjawab dengan suara rendah, kamu terlalu naif. Setidaknya dibutuhkan 2000 kristal bermutu tinggi per orang untuk tinggal di tempat ini selama satu malam. Menurutmu apakah itu gratis untuk kami? 2000 Hua Sui terkejut. Totalnya ada 11 orang. Bukankah itu berarti tinggal di sini selama sehari akan menghabiskan lebih dari 20.000 batu kristal primordial kelas atas? Itu benar-benar teduh. Inilah yang dipikirkan semua orang. Semuanya, silakan lewat sini. Pria parubaya itu membawa semua orang ke ruang tamu yang megah. Kemudian, beberapa pelayan membawakan teh yang baru diseduh dan menaruhnya di depan semua orang. Apakah Tuan San akan tinggal di sini dulu? Atau Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut? Tanpa basa-basi lagi, pria parubaya itu berdiri di samping San Zen. Senyuman di wajahnya memberi kesan seperti seorang pencatut. Itu sedikit mirip dengan patu alu dari kota Haiti. Sepertinya tempat ini pasti ada hubungannya dengan kamar dagang kian utara. Kamu tahu betul apa yang aku inginkan. Sebutkan saja harganya. San Zen berterus terang. Dia dengan tenang mengambil cangkir teh di sebelahnya dan membuka tutupnya. Gumpalan udara panas disertai wangi segar tercium. Haha, Tuan San benar-benar orang yang lugas. Namun, saya khawatir Tuan San tidak perlu membuang-buang uang untuk menukar informasi tentang Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Oh. Besok sore, kamar dagang kian utara kita akan mengadakan lelang skala besar. Item terakhir adalah Heaven and Earth Black Yellow Order. Apa? Melelang Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, grup pedagang langit utara benar-benar sangat kuat, dan mereka juga punya cara untuk mendapatkan uang. Lagi pula, ketika dia berada di kota Lautan Surgawi, Patu Alu berani menuntut harga selangit sebesar 100 juta asal bermutu tinggi. Batu kristal hanya sekedar pemberitaan tatanan kuning langit dan bumi. Seberapa tinggi harga Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi? Memikirkannya saja sudah membuat seseorang mengerutkan kening. Namun, yang jelas betapapun tingginya harganya, tetap saja ada orang yang rela mengeluarkan uang untuk membelinya. Berdasarkan fakta bahwa Wisma tersebut dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik yang kuat, dapat dibayangkan betapa populernya pelelangan besok. Bisakah kita menukarkannya secara langsung? Sanzen bertanya dengan acuh tak acuh. Maaf, kami tidak bisa, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, ini diberikan kepada penawar tertinggi. Saya harus memberitahu Anda semua bahwa ada banyak pesaing kuat saat ini. Jika Anda semua mau untuk mengambil Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi, aku khawatir kamu harus menyiapkan lebih banyak uang. Ketika mereka mendengar ini, Su Lang, Ling Tao, dan Fu Qin mau tidak mau mengungkapkan ekspresi canggung. Jumlah total batu kristal asal bermutu tinggi yang mereka miliki bahkan tidak berjumlah 50 juta, namun informasi tentang Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi saja berharga 100 juta. Ini sama sekali tidak kompetitif. Tentu saja, jika kalian semua tidak punya cukup uang, ada cara lain, barter, kata pria parubaya itu. Cuhen mengangkat alisnya dan berkata, metode barter seperti apa? Kamu akan menggunakan harta yang kamu miliki sebagai alat tawar-menawar. Premisnya adalah bahwa barang yang ingin kamu tukarkan harus dinilai oleh personel internal kita terlebih dahulu. Terakhir, nilai penilaian akan digunakan sebagai alat tawar-menawar. Cuhen dan Sanzen saling memandang dan bertukar pandangan diam. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Berapa banyak pesanan langit dan bumi hitam kuning yang kamu miliki untuk dilelang? Cuhen bertanya. Maaf, ini adalah rahasia internal kamar dagang kian utara kami. Saya tidak terlalu yakin, pria parubaya itu menjawab dengan tenang dan melanjutkan. Tentu saja, jika ada di antara Anda yang memiliki sisa atau duplikat pesanan langit dan bumi hitam kuning yang perlu dibuang, Anda juga dapat menyerahkannya ke kamar dagang kian utara untuk dilelang. Kami hanya akan mengambil komisi se persepuluh ribu, dan sisa uangnya dari pelelangan akan diberikan kepadamu. Ada empat orde hitam kuning langit dan bumi dalam satu set. Tatanan langit, tatanan bumi, tatanan hitam, dan tatanan kuning. Hanya empat yang lengkap yang dapat dianggap satu set. Bahkan jika seseorang mengumpulkan lebih dari sepuluh, tiga jenis lainnya tidak akan bernilai empat. Oleh karena itu, jika seseorang mengumpulkan duplikat pesanan hitam kuning langit dan bumi dan membawanya ke kamar dagang kian utara untuk dilelang atau ditukar dengan harta lainnya, itu juga merupakan cara yang baik untuk mendapatkan uang. Namun, Sanzen berdiri dan berkata sambil tersenyum, Haha, lihat kami. Apakah kami terlihat seperti orang yang memiliki kemampuan mengumpulkan perintah langit dan bumi hitam kuning? Tabu terbesar saat bepergian keluar adalah mengekspos terlalu banyak hal. Orang yang benar-benar cerdas seringkali suka berpura-pura bodoh. Melihat hal tersebut, pria parubaya itu tidak bertanya lebih jauh. Dia menatap cuhen dengan penuh arti, yang berada di samping Sanzen, dan segera membungkuk dengan kedua tangannya. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada apa-apa, panggil saja aku. Dengan itu, pria parubaya keluar dari aula dan meninggalkan halaman tamu. Setelah pria parubaya itu pergi, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Wajah mereka kurang lebih dipenuhi dengan kehati-hatian. Kesulitan mengumpulkan pesanan hitam kuning langit dan bumi semakin meningkat. Situasi rumit di negara bagian Victoria East menjadi semakin jelas. Semakin banyak kekuatan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada lelang besok. Semuanya, pergi dan istirahatlah. Kami semua lelah setelah bepergian keluar selama berhari-hari. Kita bisa membicarakan hal lain nanti, cuhen berdiri dan berkata. Semua orang berdiri. Hua Sui merentangkan tangannya dan berkata, saya akhirnya bisa berbaring di tempat tidur. Tidak, saya ingin tidur yang nyenyak. Aku juga ingin mandi dan mengganti pakaianku. Aku sangat kotor beberapa hari ini. Ayo pergi. Dari kota Haiti hingga Danau Naga Racun adalah sumber angin melonjak. Menghitung waktu, sudah lebih dari dua bulan mereka meninggalkan Gunung Kunliu. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya istirahat sejenak. Segera, semua orang berdiri dan pergi. Pada saat ini, Hao Zee tiba-tiba berbalik ke samping dan berkata kepada cuhen, seharusnya tidak ada tikus di tempat ini, kan? Hem. Cuhen terkejut pada awalnya, lalu senyum tipis muncul di matanya, bukankah kamu tikus? Hao Zee pun tersenyum, baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kemudian, semua orang menemukan kamar di halaman tamu untuk beristirahat. Cuhen adalah orang terakhir yang meninggalkan Ola. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke langit biru cerah, lalu dengan santai menemukan ruangan kosong untuk dimasuki, dan dengan santai menutup pintu. Suasana di Manor ini cukup sepi. Semuanya dilakukan dengan sangat baik, dan semua yang dibutuhkan di ruangan itu ada. Cuhen berjalan ke sisi meja dan duduk. Dia dengan santai menuangkan secangkir teh dan dengan tenang meletakkan cangkir teh ke mulutnya untuk menikmatinya perlahan. Weng. Tiba-tiba, ada sedikit aliran udara di udara. Saat berikutnya, belati tajam menempel di punggung Cuhen tanpa peringatan apapun. Jangan bergerak. Jika kamu berani bergerak, aku akan mengambil nyawamu. Suara seram dan dalam terdengar dari belakang. Mereka melihat di belakang Cuhen berdiri seorang pria pendek dan kecil berpakaian hitam. Pria itu menutupi separuh wajahnya di bawah hidungnya, dan mata yang terlihat dipenuhi dengan kilatan yang tajam. Namun, ekspresi Cuhen tidak berubah. Dia masih meminum tehnya dengan tenang. Benar-benar ada, tikus. Huff. Nasib burukmu bertemu denganku. Jika kamu ingin hidup, serahkan orde kuning mistik langit dan bumi, kata pria itu dengan garang. Saya tidak memiliki orde kuning mistik langit dan bumi. Cuhen berpura-pura bodoh dan menjawab. Kamu mendekati kematian. Tanpa banyak bicara, kilatan dingin melintas di mata pria berpakaian hitam itu. Telapak tangannya bergerak dan belati di tangannya langsung berkembang dengan pola cahaya yang terang dan indah. Dia mengangkat belati dan menebas leher Cuhen. Huff. Seringai sembrono muncul di sudut mulut Cuhen. Tanpa menunggu serangan lawannya, aura pedang dingin yang menusuk keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, aura pedang tajam tiba-tiba terbang keluar dari punggung Cuhen dan langsung menyerang tenggorokan pria itu. Apa? Ekspresi pria itu berubah. Dia tidak menyangka Cuhen bisa melukai seseorang dengan punggungnya. Dengan tergesa-gesa, dia membungkuk dan melompat ke udara, sejajar dengan tanah. Aduh! Cahaya pedang yang menyilaukan hampir melewati tubuh lawannya. Meski lawannya berhasil menghindari serangan itu, pedang ki yang kuat masih mampu menembus daging di dadanya. Setelah itu, Cuhen berbalik, mengangkat kakinya dan menendang ke atas, dengan kuat mendaratkan tendangan di dada lawannya. Bang, pria itu terbang menuju atap di atas seperti karung pasir. Dia awalnya mengira tendangan ini setidaknya akan membuat lubang di atap. Namun, yang tidak terduga adalah tubuh pria berpakaian hitam itu justru mengeluarkan cahaya putih lembut. Seperti bola air, tampak dalam keadaan terdistorsi. Detik berikutnya, dia benar-benar melewati atap dan langsung menghilang di depan mata Cuhen. Hah! Teknik melewati tembok. Alis tampan Cuhen terangkat dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Pantas saja pihak lain bisa menyelinap di belakangnya sekarang. Ternyata dia memiliki kemampuan untuk menembus tembok. Sepertinya dia bukanlah pencuri biasa. Aduh! Dengan kilatan cahaya putih, pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di atap. Namun, sebelum dia sempat menghela nafas lega, terdengar tawa hangat. Ku bilang, kakak, kita semua adalah tikus. Beri aku wajah dan jangan mencuri dari bangsamu sendiri. Hati pria itu bergetar. Dia melihat di atap sebuah bangunan di depannya, seorang pemuda lemah lembut sedang menunggunya seperti kelinci menunggu tunggul pohon. Mata kecilnya penuh dengan niat jahat. Dia tidak mengharapkan penyergapan. Kemudian, Chu Hen, dan Zen, Fulang, dan beberapa sosok lainnya terbang dari halaman di bawah dan langsung mengepung pria berbaju hitam itu. Siapa yang menyuruhmu datang? Dan Zen menatapnya dengan dingin seolah dia sedang menginterogasi penjahat. Orang ini langsung pergi ke Chu Hen dan tidak peduli dengan yang lain. Jelas sekali bahwa dia yakin bahwa Chu Hen memiliki orde hitam kuning langit dan bumi. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki teknik khusus melewati tembok, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukanlah pencuri biasa. Enyah! Pria berbaju hitam itu memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia bingung dan jengkel. Aura kuat muncul darinya dan langsung menerobos pengepungan Sulang, yang paling lemah. Sulang, Fulang, dan Fulang tidak mengatakan apapun. Mereka menghunus pedang mereka dan menebaskan dua sinar pedang yang mengejutkan ke arah pria itu. Di saat yang sama, Chu Hen, Hao Zi, dan Danzen juga mengepungnya dan menyerangnya dari semua sisi. Bang! Tria berpakaian hitam itu menyerang dengan telapak tangannya dan langsung menghancurkan dua sinar pedang yang menyerangnya. Seiring dengan gelombang udara yang dahsyat, dia mengulurkan tangannya dan belati tajam muncul di tangan kiri dan kanannya. Kedua belati itu seperti cahaya dan bayangan yang mengalir saat meluncur ke arah tenggorokan Sulang dan Fulkin pada saat yang bersamaan. Mati! Matilah aku! Sebelum belati itu sempat menyentuh kulit keduanya, tikus sudah melancarkan tendangan terbang, mendarat dengan kokoh di sisi kiri tulang rusuk lawannya. Bang! Tria itu terbang keluar dan kehilangan keseimbangan di udara. Lalu, sosok dan Zen bergerak. Dia berjungkir balik di udara dan menendang pria itu ke arah Chu Hen. Chu Hen, ini milikmu. Terima kasih. 665 Bang! Pertama, tendangan terbang Hao Xi, lalu tendangan Dan Zen, dan terakhir, ia terlempar karena tendangan keras Chu Hen. Setelah tiga serangan sengit berturut-turut, pria berpakaian hitam itu menabrak sebuah pavilion, menyebabkan lebih dari separuh lantai runtuh. Sial! Chu Hen, kamu menghancurkan gedung itu, apakah kamu mau membayarnya? Hao Xi, seru! Chu Hen tersenyum tipis, dan menjawab dengan acuh tak acuh, kami baru berada di sini sebentar, dan seorang pencuri telah muncul. Saya harus mencari pemilik tempat ini untuk mengkompensasi kerusakan mental saya. Masuk akal, tapi sebelum itu, mari kita rebus air dan menguliti tikus jahat ini hidup-hidup. Bang! Di saat yang sama, pencuri itu merangkak dari tumpukan puing dengan panik. Kain hitam yang menutupi wajahnya telah jatuh entah kemana, memperlihatkan wajah parubaya yang tajam, kurus, dan menyeramkan. Dia menatap tajam ke arah Chu Hen dan yang lainnya, lalu berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hmm, cepat sekali, ces, goda tikus sambil tersenyum. Aku yakin dia tidak akan bisa keluar. Chu Hen mengejarnya tanpa tergesa-gesa. Pencuri itu sepertinya sangat familiar dengan rute Manor ini. Dia sama sekali tidak ragu-ragu saat memilih rute pelariannya, dan seolah-olah dia sudah familiar dengannya. Keributan di sini dengan cepat menarik perhatian tamu-tamu lain di stasiun relay. Banyak orang keluar dari kamar mereka di halaman tamu, dan melihat sekeliling untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat semakin banyak orang yang was-was, pencuri itu semakin panik. Hatinya membara karena kecemasan, dan alisnya berkerut seperti dua ulat sutera mati. Ekspresinya sangat jelek. Saat pencuri hendak melewati halaman tengah, selusin penjaga istana tiba-tiba terbang dengan senjata tajam di tangan mereka, dan menyerang pencuri dari segala arah. Siapa kamu? Bajingan, beraninya kamu membuat masalah di vila tamuku. Suara mereka seperti guntur, menusup telinga. Ekspresi si pencuri berubah, dan dia mengatupkan giginya. Dia mengambil keputusan, dan mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menyerang penjaga di depannya. Menjauh dari ayah ini, aura agung menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Kekuatan dahsyatnya sebanding dengan tsunami yang menerobos bendungan. Kurang ajar. Tiba-tiba, teriakan dingin dan menghina terdengar di langit dan bumi. Desir. Dalam sekejap mata, bila angin cian berbentuk bulan sabit melesat melintasi langit. Itu seperti bayangan pesawat ulang alik yang mengejar cahaya yang mengalir selama ribuan tahun. Ia membelah angin dan membelah ombak saat menyerang pencuri laki-laki. Bang! Kekuatan windblad yang sangat cepat dan ganas tidak ada bandingannya. Seperti pisau panas menembus mentega, energi asal sejati yang sangat besar yang keluar dari pencuri laki-laki itu langsung terbelah menjadi dua. Aura destruktif yang kental melonjak seperti air pasang. Pupil mata pencuri laki-laki itu menyusut dengan hebat saat kepanikan yang tak ada habisnya memenuhi wajahnya. Merasa. Ah! Darah menari-nari di udara saat jeritan menyedihkan terdengar. Bila angin hijau yang sangat mematikan dengan paksa menebas perut pencuri laki-laki itu, langsung membelahnya menjadi dua. Merasa. Pemandangan yang mengejutkan ini menyebabkan para penonton di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Kedua bagian dari pencuri laki-laki itu jatuh dengan keras ke tanah. Bagian atas tubuhnya menjerit dengan sedih saat dia mencakar tanah. Tanah segera diwarnai merah tua. Para penjaga segera mengelilinginya. Chu Hen, dan Zen, Hao Xi, dan yang lainnya juga turun dari langit. Mau tak mau mereka sedikit mengernyit melihat pemandangan di depan mereka. Kemudian, sosok muda dengan aura muram dan tegas berjalan tanpa tergesa-gesa dari depan. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Para penjaga dengan hormat mundur ke samping, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan dan rasa hormat. Ini adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan pakaian bersulam mewah dan sepasang alis seperti pedang samar-samar menunjukkan sedikit kekejaman. Dia memberikan perasaan bahwa dia cepat dan tegas, kejam dan tanpa ampun. Lu, Lu Chuan Feng, mata pencuri laki-laki, yang masih bernapas, berwarna merah padam. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia menata pemuda itu dengan kebencian yang tiada taraf. Apa? Dia adalah Lu Chuan Feng. Dia benar-benar memenuhi reputasinya. Dia benar-benar kejam dan tanpa ampun seperti rumor yang beredar. Bahkan dia ada di sini. Tampaknya kamar dagang kian utara sangat mementingkan pelelangan besok. Gelombang gumaman pelan terjadi di sekitarnya. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung saat dia memandang si pencuri sambil mencibir. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kamu, kamu, kamu sangat kejam. Pria itu tergagap seperti belalang yang berjuang di ranjang kematiannya. Lu Chuan Feng melirik pria itu dan berkata dengan acu-ta'acu, sebelum kamu mati, bisakah kamu memberitahuku? Apakah kamu datang sendirian? Atau apakah Anda datang dengan kaki tangan? Nada acu-ta'acu itu seperti angin sepoi-sepoi. Tapi itu menimbulkan rasa dingin yang tak terlukiskan. Mata pencuri laki-laki itu hendak menyemburkan api. Dia membanting telapak tangannya ke tanah dan membuat separuh tubuhnya terbang keluar. Dia meraung marah. Anjing kau! Jantung semua orang berdetak kencang. Huh! Lucuan Feng tersenyum dengan jijik. Dengan lambayan tangannya, ritme aneh terbentuk di ruang sekitarnya. Dengan desir, bila angin melesat keluar, langsung membelah bagian atas tubuh si pencuri menjadi dua. Darah menari-nari di udara dan organ dalam yang rusak beterbangan kemana-mana. Wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan Chuhan sedikit mengerutkan alisnya. Metode orang ini sangat kejam. Dan budidayanya sangat kuat. Dia mungkin telah mencapai alam mendalam bumi tingkat kedua, atau bahkan mendekati tingkat ketiga. Saya Lucuan Feng, manajer tempat ini. Orang ini datang dan mengganggu semua orang. Itu adalah kelalaian saya. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Lucuan Feng berkata sambil melihat ke arah Chuhan, dan Zen, dan yang lainnya. Kedengarannya dia meminta maaf, tapi tidak ada perubahan emosi di mata Lucuan Feng. Itu tenang, dingin, dan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, ada banyak orang di kota Changhai. Terkadang kecelakaan terjadi adalah hal yang wajar. Dan Zen sepertinya tidak ingin memprovokasi pria di depannya. Dia mengucapkan beberapa kata sopan dan memutuskan untuk melepaskannya. Namun, pada saat ini, beberapa orang perlahan berjalan dari tempat lain. Hei hei, Tuan Muda Lu memang terkenal dingin dan tidak berperasaan. Sampai jumpa hari ini, rumor itu benar. Itu adalah sekte pemurnian darah. Mata sulang, Fukin, dan yang lainnya sedikit dingin. Wajah dan Zen juga sedikit dingin. Ada tujuh atau delapan orang yang datang. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan mata cekung dan kulit cerah. Aura yang dipancarkan orang ini persis sama dengan Yusong yang mereka temui di kolam naga racun. Sekte pemurnian darah adalah sekte yang lebih jahat dan memiliki beberapa metode yang tidak lasim. Oleh karena itu, setiap murid dari sekte pemurnian darah akan memiliki aura jahat yang samar. Sebagai musuh bebuyutan sekte pemurnian darah, Gunung Kun Liu dapat mengetahui identitas pihak lain hanya dengan sekali pandang. Saudara Liao Rui, bagaimana kabarmu? Lucuan Feng melirik pria yang memimpin. Nada suaranya masih dingin. Hei hei, jarang sekali Tuan Muda Lu masih mengingatku. Aku merasa tersanjung, tersanjung kemudian, Liao Rui mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Gunung Kun Liu. Kudengar kalian semua membunuh adikku Yusong yang tidak berguna di kolam naga racun. Apakah ini benar? Dan Zen dan yang lainnya terkejut. Semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Sulang dan Fukin tanpa sadar mengencangkan cengkeraman mereka pada pedang berharga di tangan mereka dan membentuk formasi. Hei hei, tidak perlu gelisah. Namun, Liao Rui sepertinya tidak memiliki niat untuk pindah ke sini. Dia melirik ke arah Lucuan Feng dan tersenyum acuh-ta'acuh. Karena Tuan Muda Lu ada di sini, beraninya aku bertindak gegabuh di sini. Terlebih lagi, kakak muda Yusong saya terbunuh karena kemampuannya yang lebih rendah. Sebagai kakak seniornya, meski menyakitkan bagiku, aku tidak bisa membalaskan dendamnya. Bukankah begitu? Lucuan Feng mendonga dengan dingin dan berkata dengan tenang, karena kamu berada di Gas Manor, kamu adalah tamu terhormat kamar dagang Kian Utara. Jika kamu punya dendam, tolong kesampingkan dulu. Tentu saja, tentu saja. Liao Rui menggemas sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan kematian Yusong. Dan Zen menyipitkan matanya dan berkata, silakan lanjutkan mengobrol. Kami baru saja memasuki kota dan sedikit lelah. Kami akan kembali istirahat dulu. Selamat tinggal. Dan Zen, Chu Hen, Hao Zi, dan yang lainnya berbalik dan pergi. Cahaya dingin di mata Liao Rui menghilang saat dia melihat mereka pergi. Dia kemudian menoleh ke Lucuan Feng dan berkata, He he, Tuan Mudalu, Anda datang pada waktu yang tepat hari ini. Lucuan Feng sedikit mengernyit. Apa yang ingin Anda katakan? Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu tertarik merencanakan sesuatu yang besar. Hef, tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, Lucuan Feng meninggalkan bayangan di tempat dan menghilang dari halaman. Liao Rui berdiri di tempatnya dan mengalihkan pandangannya ke aura kuat yang bersembunyi di kegelapan. Dia mencibir dan berkata pada dirinya sendiri, He, kamar dagang kian utara, nafsu makanmu sangat besar. Setelah beberapa saat, Chu Hen, dan Zen, Hao Zi, dan yang lainnya kembali ke Wisma mereka. Saya tidak menyangka orang-orang dari Aula Pemurnian Darah ada di sini. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati, kata Sulang dengan suara rendah. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Liao Rui, dia juga orang yang kejam dan berbahaya. Yu Song, yang mereka temui di kolam naga beracun, tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tetapi bagaimana dia tahu bahwa kami membunuh Yu Song? Hua Sui bertanya. Sederhana saja, ada begitu banyak orang di kolam naga beracun dan mereka semua melihat kita pergi ke sana. Dia bisa menebaknya setelah memikirkannya. Mungkinkah orang itu barusan dikirim oleh Liao Rui? Kata Ling Tao. Dan Zen berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Daripada mengatakan bahwa dia dikirim oleh Liao Rui, aku curiga itu orang lain. Siapa? Kamar Dagang Kian Utara. Chu Hen mengucapkan beberapa kata yang jelas dan berat. Mereka semua melebarkan mata. Kedengarannya terlalu mengejutkan. Hanya mata dan Zen yang menunjukkan sedikit tanda persetujuan. Bukankah kita adalah tamu kamar Dagang Kian Utara? Nongki bertanya dengan bingung. Tidak ada tamu abadi, hanya keuntungan abadi. Sebagai salah satu badan intelijen paling terkenal di negara bagian Victoria East, kamar Dagang Kian Utara pasti tahu bahwa saya memiliki token hitam kuning langit dan bumi. Itu sebabnya mereka datang kepada saya sendiri. Chu Hen menyuarakan pikirannya. Tetapi mengapa Lucuan Feng ingin membunuh orang itu? Bukankah lebih baik membiarkannya pergi? Hua Sui terus bertanya. Karena orang itu tidak bisa pergi lagi. Untuk mencegah kita mengungkapkan rahasianya setelah kita menangkapnya hidup-hidup, dia langsung membunuhnya. Mendesis. Setelah mendengar itu, beberapa dari mereka hanya bisa terkesiap. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan sangat meresahkan. Tidak ada tempat yang aman di seluruh kota Changhai. Tapi jangan khawatir, semuanya. Tidak ada yang akan mengganggu kita mulai sekarang. Tidak apa-apa jika itu terjadi sekali, tapi jika itu terjadi terlalu sering, siapapun dengan mata yang tajam akan menyadarinya. Kamar Dagang Kian Utara selalu mempertahankan reputasi yang baik. Mereka pasti tidak akan merusak citra mereka karena hal ini. Dan Zen berkata dengan sangat yakin. Semua orang mengganggu, dan kegelisahan di hati mereka sedikit memudar. Chu Hen sedikit mengangkat tangannya. Ini sudah larut. Kembalilah dan istirahat. Mari kita lihat bagaimana lelangnya besok. Beberapa dari mereka tidak berkata apa-apa lagi dan pergi satu demi satu. Sementara itu, Chu Hen merasa sedikit tidak nyaman. Kota Changhai lebih kacau dari yang dia bayangkan. Tampaknya damai, tetapi ada arus bawah yang mengalir dalam kegelapan. Ia bertanya-tanya apakah lelang besok akan berjalan lancar. Waktu satu hari berlalu. Itu adalah malam yang damai. Seperti yang dikatakan Dan Zen, tidak peduli siapa dalangnya, mereka menahan diri setelah pertumpahan darah kemarin. Di pagi hari, sekitar satu jam sebelum pelelangan, Chu Hen, Dan Zen, dan yang lainnya tiba di kamar Dagang Kian Utara cabang kota Changhai. Menara Chang Utara, ini juga merupakan tempat pelelangan. Meski hanya sebuah cabang, Menara Chang Utara bisa dikatakan sebagai tempat termewah dan megah di seluruh kota. Pencakar langit yang mempesona itu seperti istana di kota Kekaisaran, megah dan megah. Meskipun masih ada satu jam sebelum pelelangan dimulai, sudah banyak orang berkumpul di luar Menara Chang Utara. Itu adalah kumpulan orang yang padat, seperti segerombolan semut. Semua orang tertarik dengan reputasi Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi. Semuanya, jika kalian ingin memasuki tempat pelelangan, kalian memerlukan setidaknya 300 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Aku harap semua orang di sini akan berterima kasih atas kerja sama kalian. Di pintu masuk Menara Chang Utara, seorang lelaki tua agak gemuk dengan pakaian mewah berbicara dengan keras. 300 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Suara mendesing. Kerumunan menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Ini jelas-jelas merupakan intimidasi terhadap masyarakat miskin. Dan seseorang membutuhkan 300 juta batu kristal asal bermutu tinggi sebagai alat tawar-menawar untuk bisa masuk. Kamar dagang kian utara benar-benar kaya dan sombong. Pada saat ini, di bawah pimpinan manajer parubaya kemarin, kelompok cuhen pertama kali tiba di pavilion yang relatif lebih kecil di selatan Menara Chang Utara. Setelah berjalan melewati koridor panjang dan aula yang ramai, semua orang akhirnya sampai di ruang tamu yang tenang. Efek kedap suara di ruang tamu sangat bagus, dan di dalamnya sangat sunyi. Lantainya ditutupi karpet baru, dan meja, kursi, serta meja teh terbuat dari nanmu yang berharga. Para tamu yang terhormat, silakan minum teh. Beberapa pelayan muda yang cantik melayani semua orang dengan penuh semangat. Selanjutnya, seorang wanita menggoda dengan riasan tebal dan sosok menggerahkan keluar dari pintu bagian dalam ruang tamu. Presiden nan, manajer parubaya itu dengan hormat menyambut mereka dan memperkenalkan, ini adalah tamu-tamu terhormat Gunung Kunliu. Aku tahu. Wanita itu tertawa dengan jelas dan merdu. Sepasang matanya tampak memiliki pesona menawan saat mendarat di Danzen. Saya pernah bertemu guru dan sekali sebelumnya. Guru dan sering berdagang dengan Presiden Lu di masa lalu. Danzen tersenyum tipis. Mengenai kematian Presiden Lu, saya menyatakan bahwa ini sangat disayangkan. Wanita itu terkekeh. Menurutmu itu disayangkan, tapi sebenarnya aku cukup senang. Jika dia tidak mati, aku tidak akan bisa menjadi Presiden cabang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wanita ini sangat lugas dengan perkataannya. Dia tidak bermain sesuai aturan sama sekali. 666. Presiden nan, ini bos kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja padanya. Danzen tiba-tiba menunjuk ke arah Chuhen di sampingnya dan mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak hanya Presiden nan yang terkejut, orang-orang di Gunung Kunliu juga terkejut. Ketika mereka berada di Gunung Kunliu, bukankah Danzen dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak menyukai Chuhen? Dalam waktu kurang dari dua bulan, dia sudah mengumumkan bahwa Chuhen adalah bosnya. Faktanya, setelah semua yang terjadi selama ini, Danzen telah mengubah pendapatnya tentang Chuhen. Semua orang tahu betapa cakapnya Chuhen. Kini Danzen bersedia menyerahkan kepemimpinan kelompoknya kepada Chuhen, itu bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan. He he, tuan muda ini kelihatannya agak asing. Bolehkah saya tahu siapa talenta muda Anda? Presiden nan memang layak menjadi salah satu pengelola Menara Chang Utara. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan riak samar muncul di matanya yang memikat. Saat dia berbicara, dia secara alami condong ke arah Chuhen. Meskipun Presiden nan juga seorang wanita cantik kelas satu dan memancarkan persona yang didambakan pria. Chuhen telah melihat banyak wanita cantik. Dibandingkan dengan Luo Mengxiang, Xilan, dan Huang Fuqing, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Chuhen dengan tenang menjawab, Saya Chuhen, bukan siapa-siapa. Saya khawatir Presiden nan akan menertawakan saya jika saya memberi tahu Anda. Tuan Mudacu terlalu rendah hati. Sejak zaman kuno, semakin tidak dikenal seseorang, semakin Anda tidak boleh meremehkannya. Bukankah begitu, Tuan Mudacu? Presiden nan tersenyum menawan seperti bunga yang sedang mekar. Chuhen tersenyum, mengangkat alisnya, dan berkata, Presiden nan, masih ada waktu setengah jam sebelum pelelangan dimulai. Kita harus membicarakan bisnis yang tepat. Saya ingin mendengar detailnya. Aku punya sesuatu yang perlu bantuanmu untuk dinilai. Apa itu? Saat Presiden nan berbicara, dia melambai pada seorang pelayan di belakangnya. Yang terakhir dengan hormat berjalan ke depan dengan nampan dan memberi isyarat kepada Chuhen untuk meletakkan barang yang dinilai di atas nampan. Berdengung. Setelah itu, cahaya putih terang menyala, dan buah aneh yang berharga segera muncul di telapak tangan Chuhen. Buah yang berharga itu sepertinya dikelilingi oleh pola emas, dan dibungkus dengan lapisan tipis cahaya. Penampilannya seperti manusia kecil lembut yang menyusut menjadi bola, seperti buah ginseng legendaris. Segudang buah binatang. Mata Presiden nan berkedip karena sedikit keterkejutan. Tepat, Chuhen dengan santai meletakkan 10.000 buah binatang di atas nampan. Apakah itu semuanya? Sama saja. Chuhen menjawab dengan pasti. Presiden nan tersenyum. Dia tahu bahwa Chuhen memiliki banyak buah seribu binatang padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan satu buah pun. Semuanya? Mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta penilai profesional untuk mengevaluasinya. Pemimpin persekutuan nan, silakan lanjutkan. Chuhen melambaikan tangannya dengan murah hati. Setelah itu, orang-orang dari grup pedagang langit utara pergi berturut-turut, dan hanya dua pelayan perempuan yang tersisa menunggu di samping. Berapa harga jual seribu buah binatang? Hauzi bertanya dengan santai. Chuhen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia sendiri tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan hal seperti itu. Yang lainnya juga bingung. Sesuatu seperti 10 ribu buah binatang biasanya tak ternilai harganya, dan tidak banyak transaksi di pasar. Tidak ada harga pasti untuk itu. Berapa ribu buah binatang yang kamu punya? Hua Sui bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menyenggol Chuhen. Chuhen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun, tetapi ada sedikit rasa puas di antara alisnya. 100. 200. Jangan bilang itu 300. Hua Sui memberi isyarat dengan jarinya. Yang lain juga saling memandang dengan penuh harap. Situasi hari itu sangat kacau. Semua orang berjuang untuk buah seribu binatang, tapi Chuhen benar-benar menggunakan seni abadi terbang satu pedang untuk memetik buah seribu binatang. Hal itu langsung menyebabkan banyak orang mengutuk. 300. Chuhen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Saat itu, pintu bagian dalam aula terbuka lagi. Presiden Nan kembali bersama manajer Pak Rubaya. Presiden Nan memasang senyum profesional di wajahnya. Saat dia memberi isyarat kepada pelayan di belakangnya untuk mengembalikan buah seribu binatang yang digunakan untuk penilaian kepada Chuhen, dia berkata, Tuan Mudacu, setelah penilaian, penilai kami telah memberi kami harga 50 juta batu kristal primordial kelas atas. Apakah Anda puas dengan harga ini? 50 juta batu kristal primordial tingkat atas. Ki Teng, Lu Ki, dan Hua Sui semuanya terkejut. Kami kaya. Kami pasti akan menjadi kaya. Namun, Chuhen samar-samar mengerutkan alisnya tanpa mengeluarkan suara. Dia mempunyai ekspresi yang tidak terlalu puas. Presiden Nan mau tidak mau bertanya, ada apa? Apakah Tuan Mudacu menganggapnya terlalu rendah? Ini memang agak rendah. Jawab Chuhen tanpa ragu-ragu. Yang lainnya tercengang. 50 juta batu kristal primordial tingkat atas dianggap rendah. Lagipula, 2.000 buah binatang bernilai 100 juta. Apa yang dipikirkan Chuhen di dalam hatinya? Kemudian, Dan Zen menimpali, Presiden Nan, bukankah 50 juta itu terlalu rendah? Saya yakin Anda semua tahu efek dari buah seribu binatang. Itu memungkinkanmu untuk mendekati binatang buas. Jika kamu mendapatkan kaisar binatang sebagai penolong, nilainya jauh lebih dari itu. Seorang Bis Emperor memang bernilai lebih dari 50 juta batu kristal primordial tingkat atas, tetapi faktor yang paling penting adalah bagaimana membuat binatang yang kamu suka memakan buah seribu binatang, Presiden Nan menjelaskan dengan tenang. Presiden Nan dengan tenang menjelaskan, buah seribu binatang memang memiliki efek magis pada binatang. Tetapi binatang setingkat kaisar binatang tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Bahkan jika Anda meletakkan buah seribu binatang di depannya, ia mungkin tidak kalah cerdasnya dengan manusia. Makanlah, setiap binatang berhati-hati, apalagi kaisar binatang. Benarkan. Itu masuk akal, kata Chu Han sambil mengusap hidungnya. Presiden Nan tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, menggunakan buah seribu binatang untuk memikat binatang pada dasarnya adalah sebuah pertaruhan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa memikat kaisar binatang. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan berakhir hingga memberikannya kepada beberapa kucing gunung dan rubah biasa. Percayalah, 50 juta batu kristal primordial kelas atas sudah merupakan harga premium. Chu Han tidak tahu harus berkata apalagi karena Presiden Nan sudah mengatakannya seperti ini. Dia tersenyum malu. Baiklah. Kalau begitu, 50 juta. Kalau begitu sudah diputuskan. Presiden Nan mengangkat alisnya dan menyeringai. Bolehkah saya tahu seberapa besar keinginan Tuan Chu untuk menukarkan seribu buah binatang? Apakah mungkin untuk melakukan barter? Saya akan menggunakan buah seribu binatang sebagai alat tawar-menawar nanti di pelelangan. Presiden Nan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, menurut peraturan kamar dagang Kian Utara, hal itu tidak diperbolehkan. Tetapi karena ini adalah pertama kalinya Anda berada di Menara Azure Utara dan Anda adalah tamu terhormat Gunung Kunliu, saya akan membuat pengecualian. Saya akan membuat pengecualian kali ini. Anda dapat menggunakan 10 ribu buah binatang sebagai alat tawar-menawar. Terima kasih banyak. Chu Han tersenyum sopan. Tuan Chu, Anda terlalu sopan. Tapi sebelum itu, Anda harus menunjukkan kepada kami 500 juta batu kristal primordial kelas atas sebagai bukti masuk. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kantor pusat. Saya tidak bisa membuat pengecualian. Mohon maafkan saya. Itu mudah. Selesai berbicara, Chu Han mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di atas nampan pelayan di depannya. Cahaya terang bersinar dan pada saat berikutnya, 10 buah seribu binatang yang berkilau dan tembus cahaya muncul di nampan. Mata Presiden Nan berbinar. Dia tersenyum dan berkata, Mohon tunggu sebentar, kami akan segera kembali. Setelah itu, Presiden Nan membawa 10 ribu bis fruits ke ruang dalam ola. Tidak lama kemudian, pihak lain kembali dengan membawa blue chip persegi di tangannya. Dan Zen juga memiliki salah satu chip semacam ini. Tuan Chu, ini adalah tiket VIP kamar dagang Kian Utara. Ada 500 juta batu kristal primordial kelas atas di dalamnya. Anda dapat menarik batu kristal primordial bermutu tinggi dari cabang kamar dagang Kian Utara manapun. Oh. Mata Chu Han berbinar. Dia mengambil chip itu dari Presiden Nan. Chip itu bersinar terang, seolah terbuat dari inti kristal biru. Ada riak energi aneh dari formasi rune di dalam. Itu harus dikendalikan oleh semacam formasi rune misterius. Di tengah-tengah chip, terdapat kata, Chu, dalam naskah segel, diikuti dengan kata, 500 juta. Jelas itu adalah jumlah batu kristal primordial kelas atas di dalam chip. Chu Han diam-diam kagum. Dunia ini begitu besar, memang ada banyak hal aneh. Sebagai salah satu kamar dagang paling terkenal di negara kemenangan timur, kamar dagang Kian Utara memiliki karakteristik uniknya sendiri. Apakah Anda punya pertanyaan lain, Tuan Chu? Presiden Nan bertanya. Itu saja. Jika itu masalahnya, pelelangan akan segera dimulai. Anda dapat menuju ke tempat tersebut sekarang. Tunjukkan saja kepada kami chip ini dan seseorang akan menerima Anda. Terima kasih. Kamu terlalu baik. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian, di bawah bimbingan kedua pelayan tersebut, kerumunan itu meninggalkan Ola dan menuju ke tempat tersebut. Aku tidak menyangka kamu begitu serakah. Apakah menurut Anda 50 juta itu terlalu sedikit? Hua Sui menepuk bahu Chu Hen dengan ringan. Kamu tidak percaya padaku saat aku bilang kamu bodoh. Chu Hen melakukannya dengan sengaja, Ki Teng menggelengkan kepalanya dan berkata. Sengaja. Mengapa? Jika kita terlalu mudah menyetujuinya, bukankah kita akan memberitahu orang lain bahwa kita memiliki banyak buah seribu binatang? Kalau kita pelit, mereka tidak akan bisa menilai kekuatan kompetitif kita. Jangan pamer kekayaan, pahamkan. Jadi itu alasannya. Hua Sui tiba-tiba tercerahkan. Pantas saja dan Zen yang selama ini murah hati mulai menawarnya. Itu karena hal ini. Kalian sangat pintar. Huff. Hua Sui cemberut dan mendengus. Lalu, dia memeluk lengan Chu Hen dan berkata dengan wajah, dirugikan, Om, Chu Hen paling tampan dalam sejarah. Beritahu aku berapa banyak tausan bisfruits yang kamu dapatkan. Petik 2. Chu Hen marah sekaligus geli. Gadis ini mengubah sikapnya terlalu cepat. Dia langsung dikalahkan oleh tatapan konyol pihak lain. 667 Para tamu yang terhormat, silakan lewat sini. Bersamaan dengan suara wanita yang manis, seorang petugas cantik menyambut Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya ke tempat pelelangan. Setelah menukar 10.000 buah binatang dengan 500 juta batu kristal asal bermutu tinggi, Chu Hen secara alami menjadi tamu terhormat kamar dagang Kian Utara. Perlakuan yang diterimanya juga tidak biasa. Sebelum datang ke sini, Chu Hen tidak pernah membayangkan bahwa buah seribu binatang bisa dijual dengan harga tinggi 50 juta batu kristal asal bermutu. Dan harga tertinggi yang dia harapkan di dalam hatinya hanya 30 juta. Lagi pula, dia belum pernah bersentuhan dengan harta surga dan bumi seperti buah seribu binatang sebelumnya, jadi dia tidak memiliki gagasan yang akurat tentang betapa praktisnya itu. Tentu saja, semakin tinggi harga yang ditawarkan kamar dagang Kian Utara, semakin memuntungkan bagi Chu Hen dan yang lainnya. Selama perjalanan ke kota kuno asal angin melonjak, kelompok mereka tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar, terutama Chu Hen, yang bisa dikatakan telah kembali dengan muatan penuh. Setidaknya setengah dari hampir seribu-ribu buah binatang jatuh ke dalam saku Chu Hen. Dia bahkan memperoleh puluhan ribu buah binatang dari perangkat penyimpanan pria dari klan Fang setelah membunuhnya. Hanya dengan mengandalkan buah seribu binatang ini, Chu Hen benar-benar menjadi kaya dalam semalam, dan dia memiliki cukup kepercayaan terhadap pelelangan yang akan segera dimulai. Suara mendesing. Ditemani gelombang keributan, Chu Hen, dan Zen, dan yang lainnya tiba di tempat yang besar. Sebuah platform lelang berbentuk persegi didirikan di tengah-tengah tempat tersebut, dan di depan platform tersebut terdapat deretan kursi yang berbentuk seperti tangga. Tempat duduknya bertambah dari rendah ke tinggi, dan semakin jauh ke belakang, semakin tinggi medannya. Di bagian paling belakang ada koridor lebar, dan di depan koridor ada kamar pribadi dalam jumlah terbatas. Setiap kamar pribadi memiliki tirai yang hanya dapat dilihat melalui tirai, dan wajah orang di dalamnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Kemudian, petugas yang bertanggung jawab atas resepsi membawa Chu Hen dan yang lainnya ke kamar pribadi. Ada beberapa kursi dan meja teh yang nyaman di dalam ruangan, dan duduk di kursi tersebut, orang dapat langsung melihat ke bawah ke platform lelang dan seluruh tempat. Duduk di sini, ada rasa superioritas yang unik. Setiap kamar pribadi memiliki titik koma. Dan jumlah kamar pribadi ini adalah 24. Para tamu yang terhormat, apakah Anda puas dengan tribun ini? Ada senyuman lembut dan manis di wajah pelayan itu, tapi di balik senyuman ini, ada etika yang lebih profesional. Dan Zen sedikit mengangguk. Sangat bagus. Anda menunggu di luar. Setelah mengatakan itu, Dan Zen dengan santai mengeluarkan beberapa kristal berkilau bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada pihak lain. Mata pelayan itu berbinar, dan dia dengan hormat menerima batu kristal primordial dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Yang lain tidak bisa menahan pandangan heran. Namun, setelah memikirkannya, mereka mengerti. Meskipun kamar dagang kian utara memiliki aset dan kekuatan yang besar, para pelayan rendahan ini pada dasarnya adalah gadis-gadis dari keluarga miskin. Meskipun mereka tampak kaya di permukaan, mereka sebenarnya harus bergantung pada suasana hati orang lain setiap hari. Duduk. Dan Zen menganggup dan berkata, Hanya ada tiga hingga empat kursi lebar di setiap ruangan. Chuhendan dan Zen duduk satu demi satu, sedangkan kursi terakhir tentu saja untuk Hao Zi. Aku ingin duduk juga. Hua Sui cemberut dan tampak menyedihkan. Hao Zi yang baru saja hendak duduk tertegun, lalu tersenyum dan berkata, Kalau begitu, duduklah di sini. Hua Sui. Fu Qin buru-buru menghentikannya. Dia kembali menatap Hao Zi dan berkata, Kakak Senior Zhou, kamu adalah seorang tamu. Tentu saja, kamu harus duduk. Kami akan berdiri saja. Fu Qin adalah orang yang berkelakuan baik, dan cara dia menyapa Hao Zi juga berbeda dari yang lain. Namun, ini tidak berarti dia memperlakukan Hao Zi sebagai orang luar. Hanya saja tuan rumah dan tamunya berteman. Hao Zi tertawa terbahak-bahak. Tidak apa-apa, kita semua berteman, jadi tidak perlu terlalu formal. Lalu dia tersenyum dan menganggup pada Hua Sui. Hua Sui tentu saja tidak mempedulikan hal lain. Belum lagi Hao Zi, meskipun itu adalah kursi Chuhend, dia akan tetap duduk tanpa ragu-ragu. Terima kasih, kakak senior Hao Zi. Hua Sui tersenyum manis dan kemudian berjalan ke kiri Chuhend di bawah tatapan tak berdaya dari Fukin, Zisu, dan yang lainnya. Mengenai hal ini, dan Zen tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, tim ini sebagian besar dipimpin oleh Chuhend, dan Chuhend juga memanjakan Hua Sui. Tidak perlu mengatakan hal lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memasuki tempat tersebut. Stan biasa secara bertahap dipenuhi orang, dan kamar pribadi yang terpisah satu sama lain juga tirainya diturunkan. Di balik tirai, sosok-sosok misterius sedikit banyak memancarkan aura kuat yang membuat orang merasa kagum dan hormat. Banyak tokoh kuat telah datang, Gumam San Zen pada dirinya sendiri. Sudut mata Chuhend sedikit menyipit, dan sedikit kesungguhan melintas di matanya. Semua negara adidaya berjuang untuk token kuning hitam langit dan bumi. Kamar dagang kian utara memisahkan kerumunan dengan cara ini, yang dapat dianggap menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Liaorui dari Aula Pemurnian Darah mungkin juga berada di salah satu kamar pribadi. Meskipun ada tirai di depan mereka, tirai itu hanya digantung setengahnya. Hal itu tidak mempengaruhi panorama panggung lelang dari sini. Ini adalah keuntungan karena bisa melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi. Pada saat ini, lusinan penjaga yang menakjubkan berjalan keluar dari lorong internal kamar dagang kian utara di area belakang panggung lelang. Orang yang memimpin mengeluarkan aura dingin, dan gumpalan kesuraman di antara alisnya membuat orang merasa takut. Orang ini tidak lain adalah Lucuan Feng, yang membunuh pencuri berkostum tamu kemarin. Kemunculan Lucuan Feng membuat suasana seluruh venue menjadi lebih tenang. Wajah banyak orang menunjukkan sedikit ketakutan. Lucuan Feng sebenarnya menjaga tempat tersebut secara langsung. Tampaknya kamar dagang kian utara sangat mementingkan lelang hari ini. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Tahukah kamu apa yang dilelang hari ini? Token kuning suan langit dan bumi. Tentu saja, Lucuan Feng akan mengawasinya secara pribadi. Di bawah tatapan berbisik dari orang-orang di tempat tersebut, Lucuan Feng sedikit mengangkat mata dinginnya dan sedikit mengangkat tangannya. Para penjaga di belakangnya kemudian menyebar dan berdiri rapi di jalan setapak sekitar venue, menjaga setiap pintu masuk dan keluar. Sikap ketat seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamar dagang kian utara sangat mementingkan lelang berikutnya. Waktunya habis, pelelangan akan segera dimulai. Presiden Nan, tolong! Suara nyaring dan jelas bergema di seluruh tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah tepuk tangan dan sorakan yang menggemparkan. Setelah itu, sosok menggerahkan dan cantik berjalan keluar dari pintu samping dan menuju panggung pelelangan. Itu adalah Presiden Nan, yang sebelumnya menerima Cuhan dan kelompoknya di Kabinet Menara Azure Utara. Saat ini, dia telah berganti pakaian menjadi relatif cantik. Rambut panjangnya diikat tinggi, membuatnya terlihat tidak terlalu genit dan lebih formal. Namun, sosok berapi-api dan tatapan genit yang sesekali ia ungkapkan masih menyebabkan banyak pria yang hadir memiliki pemikiran liar dan hayalan. Para tamu yang terhormat, kami mohon maaf atas penantian yang lama. Residen Nan memasang senyum profesional dan menawan di wajahnya, menyebabkan suasana tempat tersebut meningkat. Residen Nan, sudah lama tidak bertemu. Anda semakin cantik. Cepat dan mulai. Keluarkan barang bagus apapun yang Anda miliki. Kami sudah menunggu begitu lama. Itu semua tergantung hari ini. Di bawah panggung, segala macam suara bercampur menjadi satu, menyebabkan seluruh tempat itu bergetar. Residen Nan tidak terlalu memperhatikan suara-suara ini. Tatapannya menyapu puluhan ruangan bertirai di bagian atas dan belakang. Sejujurnya, orang-orang yang duduk di balik tirai hari ini adalah pelanggan besar. Haha, sepertinya semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu lagi. Mari kita sambut item lelang pertama hari ini. Residen Nan sudah sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini. Dia tahu apa yang diinginkan semua orang. Daripada mengucapkan banyak kata sopan, lebih baik langsung mulai menyesuaikan suasana. Tak lama kemudian, seorang gadis muda kurus dengan santai berjalan ke atas panggung dengan nampan berisi rambut panjang. Di nampan di tangannya ada pedang berharga. Pedang berharga itu sangat tajam, dan seluruh tubuhnya berwarna kristal merah. Untayan pola cahaya ilusi masih melekat di sekitarnya. Pedang berkobar. Pedang berharga tingkat senjata suci. Residen Nan dengan gesit mengambil pedang berharga itu dan dengan lembut mengelus pedangnya dengan jari-jarinya yang indah. Suara logam yang tajam bergema di udara saat gelombang udara merah menyebar ke segala arah. Raungan harimau yang dalam terdengar samar-samar di udara. Pedang berkobar ini ditempa oleh master pemurnian senjata tingkat atas. Selain lava vulkanik 10 ribu tahun sebagai bahan utamanya, setetes esensi darah dari raja binatang kelas 9, harimau surgawi iblis berapi juga ditambahkan. Dengan bantuan semua orang penglihatan, aku yakin kamu bisa mengetahui betapa kuatnya pedang berkobar ini. Residen Nan berhenti sejenak sebelum suaranya meninggi. Tawaran awal adalah 300 juta batu kristal asal bermutu tinggi. 300 juta batu kristal asal bermutu tinggi. Bagi orang biasa, ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Namun, itu adalah barang lelang pertama, jadi barang itu tidak mungkin bermutu rendah. Pedang berkobar dengan tawaran awal 300 juta lebih cocok. 310 juta. 320 juta. 350 juta. Suara penawaran bisa terdengar dari penonton. Harus dikatakan bahwa orang-orang yang datang hari ini semuanya kaya. Dengan kata lain, mereka adalah eselon atas di negara bagian timur kemenangan. Chu Hen, yang berada di balik tirai, menggelengkan kepalanya dalam hati. Pada saat ini, perbedaan antara negara bagian timur yang menang dan negara seratus bangsa terlihat jelas. Bahkan dinasti bintang suci tempat dia berasal tidak akan mengadakan lelang dengan harga setinggi itu. Ketika dia mengingat awalnya, dia hanya memiliki beberapa batu kristal asal kelas menengah sebagai sumber daya budidaya setiap bulannya. Dia merasa perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin sekte Seribu Bangau, Kei Zhang, negara bagian timur yang menang bagaikan raksasa di hadapan negara seratus bangsa. Setelah sekian lama, Chu Hen perlahan bisa merasakan perbedaan di antara mereka. 668. 390 juta. 420 juta. Item lelang pertama adalah Sein Weapon, Fire Sword. Tawaran yang terus-menerus terdengar seperti sekelompok pahlawan yang bersaing untuk mendapatkan seekor rusa. Mendengarkan suara-suara tersebut, Presiden Nan di panggung lelang memiliki senyum menawan di wajahnya. Harga awal 300 juta telah meningkat lebih dari 100 juta hanya dalam waktu singkat. Itu cukup cepat. 500 juta. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di telinga penonton. Pandangan semua orang menyapu ke arah kamar pribadi nomor 2 secara bersamaan. Di balik tirai tipis, samar-samar terlihat beberapa siluet. Harganya meningkat dari 420 juta menjadi 500 juta. Selisihnya sebesar 80 juta. Orang-orang yang menawar tadi segera menutup mulutnya. Tamu di kamar pribadi nomor 2 telah menawar 500 juta batu kristal trimal bermutu tinggi. Apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi? Presiden Nan mulai menggunakan kemampuannya untuk menyesuaikan suasana. Jika tidak ada orang lain, maka pedang api ini akan menjadi miliknya. Kerumunan masih diam. 530 juta, pada saat ini, suara lain datang dari kamar pribadi lain. Presiden Nan sangat gembira. Dia mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, tamu di kamar pribadi nomor 9 telah menawar 530 juta. Apakah ada orang lain yang bersedia menawar harga lebih tinggi untuk barang lelang pertama hari ini? Dia sengaja menekankan kata, barang lelang pertama. Terkadang, beberapa orang dari kekuatan yang kuat sangat sombong dan suka bersaing untuk mendapatkan penampilan. Sekalipun mereka tahu barang itu tidak sepadan dengan harganya, mereka tetap akan menghabiskan banyak uang hanya untuk menenangkan harga diri mereka. 600 juta. Benar saja, pria di kamar pribadi nomor 2 itu langsung menaikkan harga menjadi 600 juta. Terjadi sedikit keributan di antara kerumunan. Orang itu sangat murah hati. Banyak orang sedikit memiringkan kepala, mencoba melihat siapa yang ada di dalam melalui celah tirai. Itu baru putaran pertama, dan dia telah menghabiskan 600 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Itu setara dengan kehilangan 600 juta selama kompetisi Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi nanti. Namun, perusahaan perdagangan Kian Utara tidak mempedulikan hal itu. Menurut Presiden Nan, uang sudah cukup. Selamat kepada tamu di kamar pribadi nomor 2 karena telah memenangkan pedang api. Presiden Nan tersenyum dan mengangkat tangannya. Dia berkata kepada pelayan di sebelahnya, bawakan pedang api kepada tamu di kamar pribadi nomor 2. Iya. Dengan langkah anggun, pelayan itu membawa pedang api dan berjalan melewati koridor dengan senyuman di wajahnya. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan menuju kamar pribadi kedua. Aturan lelang kamar dagang Kian Utara adalah setelah palu di palu, transaksi akan segera dilakukan dan penyelesaian akan diselesaikan di tempat sebelum putaran lelang berikutnya dimulai. Ada begitu banyak orang kaya di wilayah Timur Kemenangan. Jika mereka berada di wilayah 100 negara, mereka semua akan sekaya sebuah negara. Kiteng berkata dengan santai di kamar 24. Memang, Hao Zi mengulangi, sebagai provinsi terbesar di wilayah Timur, provinsi Timur Kemenangan adalah rumah bagi puluhan ribu suku dan negara yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Perbedaan antara titik tertinggi dan titik terendah di sini sangat besar. Tapi pedang kerang api itu benar-benar tidak bernilai 600 juta. Dalam beberapa tahun terakhir, Hao Zi dan Dewa Pencuri Tikus telah melakukan perjalanan jauh dan melihat segala macam badai. Ketajaman penglihatannya tidak lagi bisa dibandingkan dengan pekerja serabutan yang dianggap sampah. Dia juga memiliki perkiraan yang relatif akurat mengenai nilai barang yang dilelang tersebut. Harus diketahui bahwa sama seperti senjata spiritual, senjata suci juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Senjata suci yang bisa masuk dalam peringkat senjata suci adalah harta yang tak ternilai harganya. Kamar dagang kian utara pasti tidak akan membawanya untuk dilelang. Bahkan jika mereka bersedia mengeluarkannya, harganya akan sangat tinggi. Meskipun pedang api ini juga merupakan senjata suci, itu hanyalah pedang suci biasa. Kekuatannya berada di atas senjata spiritual, tapi itu jauh dari sebanding dengan senjata suci yang ada di peringkat daftar peringkat. Nilai pedang api adalah sekitar 400 hingga 500 juta kristal primordial bermutu tinggi. Tentu saja, ini hanya dalam keadaan normal. Alasan lainnya adalah membeli yang tepat dengan harga premium. Pedang api adalah pedang suci tipe api. Jika pihak lain memahami kekuatan tipe api, mereka akan mampu membentuk semacam kecocokan dengan pedang api, dan kekuatan ledakan dari pedang api akan menjadi lebih kuat. Saat ini, tidak aneh mengeluarkan lebih banyak uang. Segera, transaksi putaran pertama selesai. Pelayan itu membawa pedang api beserta nampannya ke kamar pribadi kedua. Di tangannya ada keping kristal yang indah. Chip ini beraneka warna dan memancarkan pola cahaya berwarna-warni. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa ini adalah kartu kristal internal kamar dagang kian utara. Saat bertransaksi, bisa langsung mentransfer chip yang ada di tangan pelanggan ke kartu kristal warna-warni ini. Prosesnya sangat sederhana dan nyaman. Berikutnya adalah item lelang kedua. Tanpa penundaan, harta karun kedua langsung terungkap di atas panggung. Di depan orang banyak ada satu set baju perang berwarna biru aqua. Armor perangnya penuh dengan warna dan setipis sayap jangkrik. Itu tampak seperti sehelai sutra. Armor kunang-kunang S. Suci. Residen Nan mengambil baju perang dari tangan pelayan itu dengan penuh keakraban dan membuka lipatannya, menunjukkannya kepada orang banyak. Set armor suci ini terbuat dari sutra Beast Emperor level 9, Raja Ulat Sutra S. 1000 tahun. Bentuknya samar-samar seperti sifon dan dapat dikenakan di dekat tubuh. Setelah memakainya, kamu tidak akan takut api atau air, kamu juga tidak akan bisa menerobosnya. Itu juga bisa melepaskan kekuatan sutra dingin. Itu adalah armor suci yang berfokus pada pertahanan dan mendukung serangan. Tawaran awal adalah 350 juta kristal primordial bermutu tinggi. Kualitas dari Secret Ice Firefly Armor jelas lebih baik daripada Fiery Swat. Tawaran awal juga 50 juta lebih tinggi dari tawaran awal. Kerumunan mulai menawar dengan sengit. 380 juta. 400 juta. 450 juta. Setelah serangkaian penawaran, Secret Ice Firefly Armor akhirnya terjual dengan harga 730 juta kristal primordial bermutu tinggi. Orang yang memenangkan Secret Armor adalah pesaing di kamar pribadi nomor 3. Para penawar yang duduk di kursi biasa merasa tidak berdaya menghadapi orang-orang mewah dan misterius yang bersembunyi di balik tirai. Mereka merasa seolah-olah mereka berada di sana hanya untuk menghitung angka-angkanya. Bahkan sebelum mereka sempat mulai menawar, harga yang diumumkan sudah membuat mereka menelan kata-kata mereka. Setelah barang lelang putaran kedua terjual, putaran ketiga dimulai. Kali ini, kotak brokat cantik yang dibawa ke atas panggung. Residen Nan dengan cekatan membuka kotak brokat itu. Aroma menyegarkan tercium, membuat mata penonton berbinar. Di dalam kotak brokat ada dua butir pil seukuran lengkeng. Salah satu pil memancarkan aura dingin dan dikelilingi oleh tanda biru. Pil lainnya mengalir dengan warna emas cerah dan memancarkan aura panas. Pil air liur naga langit, pil kekuatan harimau. Residen Nan mengangkat tangannya dan berkata dengan suara lantang, Saya yakin semua orang sudah familiar dengan efek dari kedua pil ini, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Harga awal dari kedua pil tersebut adalah 100 juta primer bermutu tinggi batu kristal, yaitu 200 juta batu kristal utama. Begitu dia selesai berbicara, berbagai suara terdengar dari kerumunan. 240 juta. 260 juta. 280 juta. 300 juta. Kepraktisan pil tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kedua senjata suci tersebut, sehingga tawaran dari penonton relatif kecil. Sebagian besar tawarannya adalah 20 juta ke atas. Tidak ada keuntungan yang luar biasa. Setelah 300 juta, itu akan menjadi 10 juta-10 juta yang bertumpuk. 370 juta. 370 juta, adakah yang mau menawar lebih tinggi? Presiden Nan bertanya dengan keras. 390 juta. 390 juta. Siapa lagi yang menginginkan kedua ramuan ini? Presiden Nan terus menyesuaikan suasana. Kali ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang menawar di kamar pribadi di balik tirai. Lagi pula, bagi faksi-faksi di negara bagian timur kemenangan, pil relatif mudah didapat. Saat penonton mengira kedua pil itu akan dijual seharga 390 juta, tiba-tiba terdengar suara tenang dari kamar nomor 24. 669. 500 juta. Tiba-tiba, suara acu-ta-acu datang dari kamar pribadi nomor 24. Semua orang yang hadir tercengang. Dari kekuatan besar manakah orang kaya ini berasal. Taruhan sebelumnya ditumpuk dengan 10 juta-20 juta, tapi kali ini, dia langsung menambahkan lebih dari 100 juta. Sungguh mengejutkan. Sementara itu, Presiden Nan yang berada di tahap lelang juga memandang kamar pribadi nomor 24 dengan heran. Suara itu sangat familiar. Dia sudah mendengarnya sebelum pelelangan dimulai. Seorang tuan muda telah mengajukan penawaran sebesar 500 juta. Jika tidak ada tawaran yang lebih tinggi, kedua pil ini adalah miliknya. Di kamar pribadi nomor 24, orang yang mengajukan penawaran adalah Chu Hen. Dan Zen, Hao Zi, dan orang lain yang berada di sampingnya tidak terkejut. Pil air liur naga langit dan pil kekuatan harimau adalah suplemen yang bagus. Mereka bahkan membantu Wu Siu, yang berada di alam dunia mendalam, apalagi alam Void Piercing. 510 juta. Saat ini, suara lembut datang dari luar. Itu adalah Liao Rui dari Aula Pemurnian Darah. Beberapa dari mereka tidak bisa tidak terkejut. Suara ini memang adalah Liao Rui yang mereka lihat di vila tamu kemarin. Beberapa dari mereka saling memandang, lalu memandang Liao Rui satu demi satu. Tanpa ragu sedikit pun, Chu Hen meneriakkan harga lain. 600 juta. Dia langsung menambah 90 juta lagi. Suasana di Aula sedikit gelisah. Detik berikutnya, tawaran lain datang dari ruangan tempat Aula Pemurnian Darah berada. 610 juta. 700 juta. 710 juta. Jelas sekali bahwa tujuan sebenarnya Liao Rui bukanlah untuk mendapatkan kedua pil tersebut. Dia murni mencoba berdebat dengan Chu Hen dan menekan momentum Gunung Kun Liu. Semua orang di Aula mulai menyaksikan pertarungan dari pinggir lapangan. Jelas sekali bahwa orang-orang di kedua ruangan itu adalah musuh. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak perlu terlibat. Residen Nan cukup terkejut karena kedua pil itu mencapai harga lebih dari 700 juta. Biasanya, 500 juta sudah merupakan harga tertinggi yang bisa mereka tawarkan. Tentu saja, semakin tinggi tawarannya, semakin baik pula kamar dagang Kian Utara. Menghasilkan lebih banyak adalah cara yang harus dilakukan. 710 juta, itu tawaran dari tamu di kamar sebelas. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Residen Nan berteriak. Penonton terdiam. Sepertinya tim nomor sebelas menang, pikir semua orang. Satu miliar. Apa? Hua. Dalam sekejap, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Pandangan semua orang beralih ke kamar pribadi nomor 24. Banyak pasang mata yang terbelalak saat mencoba melihat melalui tirai untuk melihat siapa yang duduk di dalam. Untuk langsung menaikkan harga dari 700 juta menjadi 1 miliar, hanya untuk 2 pil saja, kenaikan harga ini memang agak berlebihan. Hei, ini 1 miliar untukmu. Tawa yang aneh dan berpuas diri terdengar dari kamar sebelas. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Memang benar orang ini hanya mencoba menipu mereka. Obat mujarab yang bisa dibeli seharga 500 juta kini harganya 2 kali lipat. Sial, dia benar-benar kejam. Dilihat dari suaranya, sepertinya itu adalah Liao Rui dari Aula Pemurnian Darah. Oh, Liao Rui. Kalau begitu, bukankah orang di kamar 20 adalah orang dari Gunung Kunliu? Penonton mulai berspekulasi dengan suara pelan. Semua orang tahu bahwa Balai Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu adalah musuh Bebu Yutan. Satu-satunya orang yang bisa menjadi sasaran Liao Rui dengan cara seperti itu adalah murid Gunung Kunliu. Selamat kepada Tuan Muda di kamar 24 karena telah memenangkan dua ramuan itu. Senyuman manis terlihat di wajah Presiden Nan saat dia memberi isyarat kepada pelayan di sampingnya untuk membawakan barang-barang itu. Melihat pelayan wanita yang tersenyum, sebagian besar penonton senang melihat ini. Lagi pula, bukan mereka yang dirugikan, jadi lumayanlah menonton acara seperti ini. Tuan Muda, Ramuanmu. Pelayan itu membawa kotak brokat berisi dua ramuan itu ke kamar pribadi nomor 24 dan dengan hormat berjalan ke sisi Cu Hen. Melihat dua ramuan di dalam kotak, Su Lang, Fu Kin, dan Zee Su diam-diam menggelengkan kepala. Benar-benar tidak sepadan. Namun, Cu Hen menerima kotak brokat itu tanpa ragu-ragu dan dengan santai mengeluarkan cincin penyimpanan biasa dan menyerahkannya padanya. Ada 20 ribu buah-buas di dalamnya, silakan periksa. Harga satu buah seribu binatang diperkirakan mencapai 50 juta batu kristal primordial kelas atas, jadi 20 diantaranya sama dengan tepat 1 miliar. Pelayan perempuan itu mengambilnya dengan kedua tangan sambil tersenyum dan dengan hormat menjawab, Presiden Nan telah memberitahu saya bahwa Tuan Muda Cu dapat dipercaya. Tidak perlu memeriksa chip perdagangan. Cu Hen tersenyum. Dia harus mengakui bahwa Presiden Nan benar-benar tahu cara memenangkan hati masyarakat. Faktanya, tidak menjadi masalah apakah chip perdagangan tersebut diperiksa atau tidak. Lagipula, orang-orang yang bisa duduk di ruang pribadi pada dasarnya adalah orang-orang dari kekuatan besar. Dengan status mereka, mengapa mereka mempermainkannya? Bahkan jika seseorang memiliki niat seperti itu, mereka harus mempertimbangkan kekuatannya sendiri untuk melihat apakah mereka bisa menipu di bawah pengawasan kamar dagang Kian Utara. Transaksi segera selesai dan pelayannya pergi dengan hormat. Begitu pelayannya pergi, Hua Sui tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, kamu terlalu boros. Saya juga bisa menyempurnakan kedua ramuan ini, dan total biayanya kurang dari 150 juta. Saya benar-benar akan mati karena marah. Sekalipun Anda kaya, Anda tidak bisa bermain seperti ini. Zisu, Su Lang, dan yang lainnya juga menggelengkan kepala tanpa berkata-kata. Namun, Cu Hen tersenyum tipis dan menyerahkan kotak brokat itu kepada Kiteng dan Luki di belakangnya. Kiteng, kamu minum pil suci kekuatan harimau. Luki, kamu minum pil air liur naga langit. Apa? Tindakan tiba-tiba Cu Hen langsung mengejutkan semua orang, terutama Kiteng dan Luki, yang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kedua ramuan ini sebenarnya dibeli untuk mereka berdua. Mereka awalnya mengira bahwa Cu Hen ingin menggunakan kedua ramuan ini untuk mempersiapkan terobosannya ke alam dunia yang mendalam di masa depan. Siapa yang mengira bahwa itu bukan untuk diri mereka sendiri? Anda, Luki mengepalkan tinjunya dengan ringan, seolah dia bingung. Ambil, itu hanya 20 ribu buah-buas, bukan berarti itu sesuatu yang istimewa. Cu Hen mengatakannya dengan sangat ringan. Memang benar, 20 ribu buah-buas bukanlah apa-apa baginya. Ada lusinan peralatan penyimpanan yang diperoleh dari pria dari klan Fang. Saat ini, di tim ini, Kiteng dan Luki memiliki budidaya terendah, keduanya hanya berada di alam Void Piercing tingkat keempat. Tentu saja, ini bukan karena mereka berdua memiliki bakat yang buruk, tetapi murni karena bantuan eksternal terlalu sedikit. Kin, Ki, Su, dan Hua semuanya keluar dari alam misterius dewa terbang, dan kekuatan mereka telah meningkat. Meningkat pesat. Dengan bantuan dua ramuan ini, keduanya pada dasarnya tidak memiliki masalah untuk menembus tahap selanjutnya dari alam penusuk Void. Kiteng dan Luki meminum ramuan itu satu demi satu. Ekspresi mereka tergerak, dan ada kehangatan yang mendalam di hati mereka. Jangan mengucapkan kata-kata terima kasih. Cu Hen tersenyum hangat. Saya tidak tahan dengan kesopanan antar teman. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. Hua Sui juga merasa malu karena dia telah salah menuduh Cu Hen sekarang. Meskipun dia bersedia mengakui kesalahannya di dalam hatinya, dia tetap menolak mengakui kekalahan secara lisan. Cek, apa, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika tidak, saya akan membantu Anda menawar dan melihat apakah saya bisa mendapatkan satu atau dua ratus juta lebih sedikit. Beberapa dari mereka merasa geli. Cu Hen mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, anggap saja itu sebagai kecanduan orang kaya. Berikutnya adalah item lelang keempat, buah seribu binatang. Suara bernada tinggi Presiden Nan segera mengejutkan Cu Hen dan yang lainnya. Pandangan semua orang segera beralih ke tahap lelang. Pelayan itu sedang memegang nampan dengan kain merah yang indah di atasnya. Presiden Nan melepas kain merah, memperlihatkan sederet buah-buahan berkilau, menyebabkan mata semua orang berbinar. Saya yakin semua orang sudah familiar dengan efek buah seribu binatang, kan? Presiden Nan berkata dengan tegas. Dia tanpa sadar melirik ke kamar 24 dan berkata, buah seribu binatang memiliki kemampuan untuk memperkuat garis keturunan binatang iblis. Ia juga memiliki efek magis untuk mendekati binatang iblis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa buah seribu binatang bisa memungkinkanmu mendapatkan Bis Emperor sebagai hewan peliharaan iblis. F. Chuck, wanita ini memang pandai menipu orang. Su Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dan Zen mengusap dagunya dan tersenyum. Dia tidak berbohong. Jika kamu beruntung, kamu memang bisa mendapatkan bantuan dari seorang kaisar binatang buas. Betapa beruntungnya hal itu. Suasana di aula langsung menjadi hidup. Presiden Nan mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, 10 ribu buah binatang. Harga awalnya adalah 400 juta kristal bermutu tinggi. 400 juta. Sebelumnya, mereka membelinya dari Chuhens seharga 500 juta. Itu adalah gaya biasa kamar dagang Kian Utara. Sekalipun mereka menjualnya dengan harga awal, mereka tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar. Namun, jelas sekali bahwa 10 ribu buah binatang bernilai lebih dari itu. 450 juta. 500 juta. 600 juta. 600 juta. 700 juta. Tawaran terus-menerus bergema di aula. Di kamar 24, Chuhens dan yang lainnya sudah merasa seperti mereka telah ditipu oleh kamar dagang Kian Utara. Memang hanya sebentar, tapi harganya sudah melebihi perkiraan harga 200 juta. Mereka benar-benar tidak bermoral. Memang benar semua pengusaha itu licik. Tentu saja, lokasi penempatan suatu barang bergantung pada nilainya. Jika bukan karena acara khusus hari ini, di mana orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang kaya dari faksi berpengaruh, mereka tidak akan bersaing sengit satu sama lain. Kamar dagang Kian Utara tahu bagaimana memanfaatkan peluang ini. Mereka menggunakan lencana hitam kuning langit dan bumi sebagai gimmick terbesar, lalu memperkenalkan beberapa item yang lebih menarik perhatian agar penonton dapat bersaing memperebutkannya. 750 juta. 850 juta. 830 juta. Harganya terus naik, tapi setelah melebihi 700 juta, jumlah orang yang menawar jelas menurun. 1 miliar. Saat ini, suara yang datang dari kamar sebelas langsung meredam keributan tersebut. Itu adalah Liao Rui dari Aula Pemurnian Darah Lagi. 120 juta. Suara acu-ta-acu datang dari kamar dua. Kerumunan itu sedikit terkejut. Orang di kamar dua adalah orang yang memenangkan pedang api pertama. 130 juta. Liao Rui terus menaikkan harga. Orang-orang di kamar dua berhenti menawar. Meskipun orang banyak itu kaya, mereka tidak bodoh. 130 juta sudah jauh melebihi nilai seribu buah binatang. Efek dari tausan bisfruits memang ajaib, tapi ada kemungkinan berhasil jika seseorang ingin memikat bis emperor. Oleh karena itu, setelah tawaran Liao Rui sebesar 130 juta, seluruh Aula menjadi sunyi. 150 juta. Tiba-tiba, suara tenang sekali lagi memecah keheningan singkat. Pandangan semua orang beralih ke kamar 24. Bahkan Presiden Nan pun terkejut. Dia tahu lebih baik daripada siapapun yang telah membeli buah seribu binatang dari. Apa maksud orang itu? Huff, 160 juta. Liao Rui dari Aula Pemurnian Darah berbicara lagi. 180 juta. Suara lain tak mau kalah. 220 juta. 120 juta. Wow. Suasana di Balai Lelang mulai tidak terkendali. Tatapan semua orang terus berpindah-pindah antara kamar 11 dan kamar 24. Apakah Balai Pemurnian Darah dan Gunung Kunliu berencana bertarung hari ini? 230 juta. Suara sembrono itu menambahkan chip senilai 200 juta lagi. Banyak orang terkesiap. Mereka pantas berasal dari Aula Pemurnian Darah. Mereka benar-benar kaya dan sombong. Harga awal 400 juta sebenarnya dijual dengan harga setinggi 230 juta batu kristal bermutu tinggi. Bahkan Presiden Nan pun sangat terkejut. Apakah Gunung Kunliu akan melanjutkan penawarannya? 24. Suara panjang dan lembut itu menyebar seperti aliran air yang tipis. Hati orang banyak berdebar-debar. Sementara itu, wajah berkulit putih di balik tirai kamar 11 meringkuk dan menyeringai bangga. Dia berkata dengan suara rendah dan menghina, bodoh sekali. Namun, dia tidak menyelesaikan kata, idiot. 670. 24. Lupakan saja, saya tidak mampu membelinya lagi. Saya tidak menginginkannya lagi. Anda dapat memilikinya dengan harga 2,3 miliar. Nada suara acuh-ta'acuh dan santai tiba-tiba berubah dari kamar 24 dengan nada mengejek. Dalam sekejap, seluruh Aula Lelang menjadi sunyi-senyap. Detik berikutnya, gelombang seru yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus. Ledakan. F. Cekmi, ini sungguh kejam. Bang. Suara teredam yang terdengar seperti meja dan kursi dihancurkan datang dari kamar 11. Tiba-tiba, semua orang sepertinya bisa merasakan api amarah yang memancar dari Liao Rui melalui tirai. Dia tidak hanya gagal menipu orang lain, dia malah ditipu. Sebelumnya, dia telah menyebabkan Gunung Kunliu kehilangan tambahan 500 juta. Sekarang, dalam sekejap mata, pihak lain secara langsung membuat Liao Rui mengeluarkan banyak darah, mengeluarkan 2,3 miliar dalam sekejap. Bagaimana kata, kejam, bisa menggambarkan hal ini? Situasi berubah terlalu cepat, dan semua orang yang hadir menjadi lengah. Mereka mau tidak mau melihat ke kamar 24 beberapa kali lagi. Mereka ingin melihat siapa yang duduk di dalam melalui tirai. Dia sebenarnya berani menaikkan harga hingga lebih dari 2 miliar. Perlu diketahui bahwa hal semacam ini sebenarnya sangat sulit dikendalikan. Jika seseorang tidak berhati-hati, itu akan menjadi bumerang. Jika seseorang tidak melukai musuh, mereka akan mempermainkan diri mereka sendiri sampai mati. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan berani melakukannya. Bajingan ini. Residen Nan yang berada di panggung lelang berusaha keras untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia pikir Chuhan punya masalah di kepalanya dan ingin membeli buah seribu binatang ini kembali. Dia tidak mengira itu adalah balas dendam karena telah ditipu sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, serangan balik ini benar-benar kejam. Namun, meski mereka bertarung sampai mati, itu hanya akan menguntungkan perusahaan perdagangan Kian Utara. 10 ribu buah buas yang mereka beli seharga 500 juta telah dijual dengan harga setinggi 2,3 miliar. Hari ini, kamar dagang Kian Utara pasti telah melakukan pembunuhan hari ini. 2,3 miliar, apakah ada orang lain yang bisa menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Jika tidak ada, 10 ribu buah binatang ini akan menjadi milik tamu di kamar sebelas. Semua orang di aula lelang tampak seperti sedang menonton lelucon. Kemungkinan besar, Liao Rui berharap seseorang akan memberikan harga yang lebih tinggi, meskipun itu hanya satu batu kristal primal lagi. Namun, tidak ada orang yang sebodoh itu. Pada akhirnya, keputusan akhir dibuat. Di tengah segala macam kebisingan, pelayan itu tersenyum dan membawa 10 buah wanshu menuju kamar sebelas. Saat ini, semua orang di kamar 24 sangat gembira, terutama Huaxue, Sulang, dan yang lainnya. Mereka berseri-seri dengan gembira. Ini sungguh luar biasa. Ini lebih memuaskan daripada membunuh orang-orang di aula pemurnian darah. Sulang tertawa sambil memegangi perutnya. Aku semakin mengagumimu. Huaxue meletakkan satu tangannya di bahu cuhen. Seperti perempuan gila, dia tertawa begitu keras hingga wajahnya memerah. Terimalah lututku. Dan milikku. Saya juga. Bahkan Danzen, yang selalu bersikap dingin dan tegas, tidak bisa menahan tawa. Aku sangat ingin melihat wajah Liao Rui. Momong-momong, apakah kamu tidak khawatir dia akan berbalik dan menipumu lagi? Cuhen mengangkat alisnya dan tersenyum main-main. Saya hanya beruntung. Dan Danzen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa lagi melihat melalui cuhen. Jelas tidak sesederhana keberuntungan dia bisa mencapai ini. Mungkin pada awalnya, Liao Rui sangat menginginkan buah wanshu itu. Itu terlihat dari dia memanggil beberapa kali berturut-turut. Tapi setelah melebihi 1,5 miliar, dia mulai menipu cuhen. Selama cuhen sedikit ragu, dia mungkin ditipu oleh Liao Rui. Namun dari awal hingga akhir, cuhen cukup tenang. Pikiran tenangnya jauh melampaui orang biasa. Dan Danzen lambat laun merasa bahwa cuhen memang memiliki kemampuan untuk mencapai hal-hal besar di tubuhnya. Setelah jeda ini, pelelangan dilanjutkan. Mungkin karena contoh sebelumnya, semua kekuatan jelas lebih berhati-hati dalam lelang besar berikutnya. Mereka tidak dengan sengaja menaikkan harga, dan mereka tidak berjuang demi muka, agar tidak menipu diri sendiri dan menguntungkan kamar dagang kian utara. Seiring berjalannya waktu, transaksi barang selesai silih berganti. Berikutnya adalah item lelang terakhir. Ini juga merupakan final dari lelang hari ini. Ini juga merupakan item yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Wow! Suara presiden nanyaring dan kuat. Ekspresinya jelas lebih serius dari sebelumnya. Suasana di aula lelang berangsur-angsur menjadi lebih intens dari sebelumnya. Kerumunan yang duduk di kursi penonton penuh dengan antisipasi dan antusiasme. Apakah akhirnya Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi? Aku ingin tahu token yang mana itu. Sial, kuharap harganya tidak terlalu tinggi. Aku hanya punya 3 miliar batu kristal primordial kelas atas. Menurutku, 3 miliar itu terlalu rendah. Buah wansyu baru saja dijual seharga 2,3 miliar. Menurutku itu tidak mungkin. Orang-orang dari berbagai kekuatan menjadi gelisah. Seolah-olah mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat duduknya. Namun, ketika mereka melihat sosok muda yang dingin dan suram di bawah panggung pelelangan, mereka dengan patuh duduk dan tidak berani bergerak. Huff! Lucuan Feng berdiri di sisi lorong di sisi kanan panggung pelelangan. Dia menyilangkan tangan di depannya dan bersandar ke dinding dengan senyum malas di wajahnya. Dengan dia di sini, orang-orang yang duduk di kursi biasa, bahkan para murid dari berbagai kekuatan, tidak akan berani bergerak sembarangan. Di bawah tatapan tajam penonton, lima orang keluar dari belakang panggung lelang. Kelima orang ini bukanlah pelayan muda yang lemah seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka adalah lima penjaga berbaju besi yang kekar dan kuat. Penjaga di tengah memegang kotak besi kokoh dengan kedua tangannya. Empat penjaga lainnya berdiri di empat sudut panggung. Mereka memegang tombak dingin di tangan mereka dan memiliki aura yang menakjubkan. Tatapan mereka setajam kilat, dan mereka waspada sepenuhnya. Jelas sekali bahwa mereka semua ahli. Melihat hal tersebut, penonton tidak meragukannya sama sekali. Benda di dalam kotak besi itu pastinya adalah orde hitam kuning langit dan bumi. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa besar kamar dagang kian utara menghargai token tersebut. Kelima orang itu berjalan ke panggung lelang. Residen Nan memiliki senyum indah di wajahnya. Dia berjalan ke sisi penjaga di tengah dan dengan hati-hati membuka kotak besi itu. Token emas gelap berbentuk kipas muncul di depan mata semua orang. Token itu seukuran telapak tangan, dan tampak seperti seperempat lingkaran. Ada pola rumit yang diukir di atasnya, memberikan kesan berat dan tebal. Di tengah polanya, ada kata tajam, bumi. Tatanan hitam kuning langit dan bumi, tatanan bumi. Hua! Segala macam suara bisa terdengar. Ada seruan kaget dan keinginan. Di sisi lain, orang-orang kun liusan di kamar 24 sedikit kecewa. Ini sebenarnya adalah tatanan bumi. Aku datang tanpa alasan. Sebelumnya di Windsor Ring Origin, Chu Hen pertama kali memperoleh Mystic Order di Menara Barat Kota Kuno. Kemudian, dia membunuh pria dari klan Fang dan mendapatkan tatanan bumi. Dengan kata lain, satu-satunya yang berguna bagi Chu Hen adalah Orde Surga dan Orde Kuning. Ada pun dua lainnya, tidak berguna. Harga awal dari Earth Order ini adalah 1 miliar batu kristal primal bermutu tinggi. Tanpa membuang waktu, Presiden Nan segera mengumumkan harga awal. Untuk Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi, harga awal 1 miliar dianggap rendah. Namun, itu tidak menjadi masalah. Bahkan jika harganya mulai dari 100 juta, perusahaan perdagangan Kian Utara yakin bahwa mereka tidak akan menderita kerugian. Seperti yang diharapkan, perang penawaran gila-gilaan yang jauh lebih intens dari sebelumnya dimulai. 1,5 miliar 2 miliar 2,8 miliar 3,5 miliar 4 miliar Kegilaan Kegilaan mutlak Banyak orang yang tidak berbicara sebelumnya seperti binatang buas yang telah terbangun. Satu demi satu, mereka meneriakan angka-angka astronomi yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Sedangkan bagi mereka yang hanya membawa 3 atau 4 miliar batu kristal primal bermutu tinggi, mereka hampir menangis. Kenapa dia tidak bisa bersenang-senang saja dengannya? Mereka bahkan tidak sempat berpura-pura kaya. Pertempuran untuk Orde Hitam Kuning Langit dan Bumi seperti perang tanpa asap. Saat ini, tiba waktunya untuk membandingkan sumber daya dari berbagai kekuatan. Sementara itu, orang-orang dari perusahaan perdagangan Kian Utara juga selalu berada dalam kondisi konsentrasi tinggi. Sebelum pelelangan berakhir, apapun bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.